Han King Ru menggelengkan kepalanya, ahli obat Mo, akan gawat kalau kau tahu tentang ini. Mo Wu Ji berkata dengan tenang, aku perlu tahu. Semoga Tuan Istana Han memberi tahu ku. Dia tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini karena dia ingin bergosip. Sekarang setelah dia membunuh saudara-saudara Ji dan menyelamatkan Han King Ru, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan membiarkannya pergi. Jika Mo Wu Ji tidak tahu nama musuh yang begitu kuat, dia tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Han King Ru pun mengerti dan berkata, dia adalah manajer rumah dagang Helian di kota Yingbian, Lao Kai. Pembunuh kembar Yingbian bekerja untuknya. Di kota Yingbian, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tunggu, Tuan Istana Han, bolehkah seorang pengurus rumah dagang berbuat sesuka hatinya di wilayah abadi? Mo Wu Ji menyela perkataan Han King Ru. Han King Ru menatap Mo Wu Ji dan berkata, Penyuling obat Mo, jika kamu menghormatiku, kamu bisa memanggilku kakak senior King Ru. Setelah hari ini, aku bahkan tidak ingin memikirkan tentang Hundred Flowers Manor, dan aku tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Bukankah Hundred Flowers Manor milikmu? Mengapa? Setelah menanyakan pertanyaan itu, Mo Wu Ji menyadari bahwa ia telah keluar dari topik. Ia buru-buru berkata, Kakak senior King Ru, kau tidak perlu memanggilku ahli narkobamu. Aku sebenarnya bukan ahli narkoba. N, kalau begitu aku akan memanggilmu adik magangmu. Han King Ru tidak menjelaskan tentang rumah seratus bunga saat dia melanjutkan, rumah dagang Helian sebenarnya adalah cabang rumah dagang Helian di dunia abadi. Bahkan penjaga Istana Kota Ying Bian tidak berani tidak menghormati rumah dagang Helian. Terlebih lagi, kultifasi Lao Kai bahkan telah mencapai tahap abadi emas akhir, dan dia memiliki jimat peraturan rumah pedagang Helian. Semakin banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan Mo Wu Ji, seperti perbedaan antara domain abadi dan dunia abadi, atau tingkatan keabadian apa yang dimiliki Dewa Emas. Dia juga tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan secara perlahan dan Han King Ru tidak dapat menjawabnya dalam satu tarikan napas. Han King Ru tidak tahu kalau Mo Wu Ji tidak tahu apa-apa, jadi dia melanjutkan, karena Lao Kai punya jimat peraturan, dia bisa tinggal di kota Yingbian, dan bahkan jalan-jalan sesuka hatinya. Dia tidak tahu di mana dia mengetahui bahwa Hundred Flowers Manor memiliki buku berjudul Grass, Wood, Stoney, dan dia pun langsung tergoda. Bahkan sebelum dia bergerak, Hundred Flowers Manor sudah tahu bahwa masalah kepemilikan mereka terhadap rumput, kayu, batu telah bocor. Karena tuan muda dari Hundred Flowers Manor selalu terobsesi padaku, dia bahkan dengan kejam melamar Ibu Tiriku, memintaku untuk menikah dengan wanita di Hundred Flowers Manor, dan hadiah pertunangannya adalah rumput, kayu, batu. Ibu Tiriku bahkan tidak memikirkannya dan menyetujui permintaan Hundred Flowers Manor. Pada hari upacara pernikahan di Hundred Flowers Manor, sekelompok kultifator tak dikenal tiba-tiba menyerbu ke Hundred Flowers Manor. Kelompok kultifator ini hampir membunuh semua orang di Hundred Flowers Manor, hanya menyisakan beberapa pelayan. Ketika kultifator utama melihat penampilanku, dia ingin membawaku pergi. Saat itu aku berkata, kalau selama tiga tahun aku tidak diizinkan menjaga istana ini, kalaupun mereka menangkapku, aku akan langsung bunuh diri. Pada titik ini, Mo Uji secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Manager Serikat Pedagang Helian Kota Yingbian, Lao Kai, menginginkan Rumput, Kayu, Batu, milik Rumah Seratus Bunga. Pada akhirnya, Rumah Seratus Bunga memberikan Rumput, Kayu, Batu sebagai hadiah pertunangan kepada Ibu Tiri Han Kingru, yang meminta untuk menikahi Han Kingru. Mungkin Istana Seratus Bunga tidak punya waktu untuk menyebarkan berita tentang Rumput, Kayu, Batu sebagai hadiah pertunangan. Lao Kai membawa anak buahnya ke Istana Seratus Bunga dan membantai semua orang di sana. Pada akhirnya, Lao Kai melihat kecantikan tak tertandingi Han Kingru, dan terlintas beberapa pemikiran. Pada saat itu, Han Kingru meminta untuk menjaga Hundred Flowers Manor selama tiga tahun. Lao Kai mungkin terlalu menyukai Han Kingru, karena ia menyetujui permintaannya, hanya mengirim beberapa pelayan untuk menjaganya. Tahun ini adalah tahun ketiga. Bahkan jika kamu tidak datang, aku tidak akan pergi ke kota Yingbian untuk menikahi Lao Kai itu. Mau Ji tahu apa yang dimaksud Han Kingru, dia mungkin memiliki keinginan untuk mati. Namun, Mau Ji merasa bahwa Han Kingru tidak akan semudah itu mati. Ding-ding, yang berada di sampingnya, adalah orang kepercayaan Lao Kai, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Han Kingru bunuh diri dengan mudah. Memang, Han Kingru menghela nafas ketika sampai pada titik ini, ding-ding selalu mengikutiku, tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga akan dibeli oleh Lao Kai. Itu, rumput, kayu, batu, diambil oleh Lao Kai. Mau Ji paling khawatir tentang buku ini. Han Kingru menjawab, tidak, rumput, kayu, batu, yang diberikan oleh istana seratus bunga kepada ibu tiriku adalah palsu. Bagaimana kau tahu? Mau Ji bertanya dengan cepat. Karena aku menemukan rumput, kayu, batu, yang asli di Hundred Flowers Manor. Jelas, Hundred Flowers Manor sengaja mencoba menarik perhatian Lao Kai kepada ibu tiriku, Han Kingru mendesah lagi, seolah-olah dunia ini dipenuhi dengan konspirasi. Mau Ji sebenarnya ingin bertanya apakah dia boleh melihat rumput, kayu, batu, namun melihat ekspresi Han Kingru, dia sebenarnya tidak sanggup bertanya. Tanpa diminta Mau Ji, Han Kingru mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan memberikannya pada Mau Ji, Saudara Magang Junior Mo, kamu sangat berpengetahuan tentang pemurnian obat, jadi aku akan memberimu rumput, kayu, batu, yang asli. Koleksi seratus bunga dan koleksi seratus jamu yang kutulis di rumah seratus bunga didasarkan padat rumput, kayu, batu palsu itu, jadi tidak ada seorang pun yang tahu kalau buku ini ada padaku. Terima kasih banyak, Saudari Senior Kingru, buku ini sangat berguna bagiku. Setelah aku selesai membacanya, aku akan mengembalikannya kepada Saudari Senior, Mau Ji tidak berdiri di tempat, karena ia buru-buru menerima rumput, kayu, batu. Han Kingru melambaikan tangannya, aku bukan penyuling obat, juga bukan penyuling pil, jadi buku ini tidak ada artinya bagiku. Kau tidak perlu mengembalikannya kepada aku. Apa rencana kakak Magang Senior untuk masa depan? Mau Ji dengan hati-hati menyimpan rumput, kayu, batu, dan bertanya. Tatapan mata Han Kingru sedikit kosong, saat dia melihat keluar gua abadi. Setelah beberapa saat, dia berkata, awalnya aku ingin memanfaatkan kompetisi alkimia besar wilayah abadi Yong Ying untuk pergi ke dunia abadi Yong Ying untuk menemukan ayahku, tetapi sekarang aku tidak tahu harus kemana, atau apa yang harus kulakukan. Mau Ji akhirnya mengerti mengapa Han Kingru bertanya kepadanya tentang kemampuannya meramu cairan obat, jadi karena ini. Dia tidak mengungkap Han Kingru karena dia tahu bahwa Han Kingru tidak memiliki banyak pengalaman hidup. Bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Kakak Senior Kingru, sebaiknya kau tinggal bersamaku untuk sementara. Tunggu aku memikirkan cara untuk mengirimmu ke dunia abadi Yong Ying. Mau Ji memutuskan untuk memikirkan cara untuk mengirim Han Kingru ke dunia abadi Yong Ying. Han Kingru menggelengkan kepalanya, dunia abadi Yong Ying mengharuskan seseorang untuk memadatkan kisi abadi mereka sebelum mereka dapat masuk. Jika tidak, mereka akan dihancurkan menjadi kabut darah oleh tangga pencarian abadi. Ketika mendengar tentang tangga pencarian abadi, Mau Ji buru-buru bertanya, Kakak Senior Kingru, aku tidak tahu apapun tentang kisi abadi atau tangga pencarian abadi. Bukankah ini domain abadi? Mengapa kita masih perlu menaiki tangga pencarian abadi? Han Kingru menatap Mau Ji dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang dewa bumi seperti Mau Ji tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Mau Ji tidak berbohong kepada Han Kingru karena dia berkata langsung, aku menyelinap dari domain setengah abadi jadi aku tidak tahu apapun tentang hal-hal ini. Kau datang dari domain setengah abadi. Bukan seorang kultifator dari sudut Yong Ying. Lalu bagaimana kau bisa menghindari susunan bilah spasial di pinggiran jurang abadi? Han Kingru menatap Mau Ji dengan kaget. Mau Ji hanya bisa berkata, aku sangat beruntung. Jika aku tidak bertemu dengan dao friend Wen Lian Xi, aku mungkin sudah mati. Oh ya, siapakah nona muda berjubah merah yang pergi mencari Wen Lian Xi dari istana seratus bunga itu? Han Kingru teringat bahwa Mau Ji ahli dalam formasi dan dia sudah pulih dari keterkejutannya. Dia menjawab pertanyaan Mau Ji, dia adalah kerabat laokai. Dia tinggal di Hundred Flowers Manor untuk mengawasiku. Dia bukan orang jahat dan dia melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Manager Wen Lian Xi, Kian San, adalah teman ayahku. Akhirnya, dia memadatkan kisi keabadiannya dan melangkah ke tangga pencarian keabadian untuk memasuki dunia keabadian. Alasan mengapa dia bisa mengikuti Wen Lian Xi ke sini dari dunia abadi adalah karena latar belakang Wen Lian Xi yang mengejutkan. Dia mampu memberinya jimat regulasi. Ku dengar kau dibawa ke sini setelah bertemu Kian San di Jalan Seribu Gunung. Ku rasa kau tidak ada hubungan darah dengan laokai. Lalu mengapa kau tidak meminta Kian San untuk memberikan surat itu kepada ayahmu? Tanya Mau Ji. Han King Ru menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Mau Ji. Kekuatan macam apa Serikat Buru Helian di dunia abadi? Kian San hanyalah seorang pelayan. Sudah berapa lama sejak ayahnya memasuki dunia abadi? Jika dia meminta Kian San untuk memberikan surat itu, dia akan menyakiti beberapa orang. Rencananya adalah untuk mendapatkan tempat di kompetisi alkimia. Kemudian, dia akan tinggal di dunia abadi dan diam-diam mencari ayahnya. 462. Melihat Han King Ru tidak menjawab, Mau Ji tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia bertanya, kakak senior King Ru, bisakah kau memberitahuku tentang domain abadi dan dunia abadi? Lalu, bagaimana dengan tangga pencarian abadi dan pemadatan kisi abadi? Setelah Han King Ru mengetahui bahwa Mau Ji berasal dari wilayah setengah abadi, dia tahu bahwa Mau Ji benar-benar tidak tahu apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan ini, bahkan jika Mau Ji tidak menanyakannya, dia akan menjawabnya perlahan kepada Mau Ji. Domain abadi tempat kita tinggal hanyalah salah satu sudut dari domain abadi Yongying, yang disebut sudut Yongying. Di sini, para kultifator hanya bisa maju ke tahap surgawi abadi. Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka harus memadatkan kisi abadi mereka dan memasuki dunia abadi yang sebenarnya. Untuk memadatkan kisi abadi, seseorang membutuhkan batu kisi abadi. Batu kisi abadi mahal harganya, dan batu itu berasal dari domain setengah abadi. Mau Ji mengambil batu hitam dan berkata, kakak senior King Ru, apakah ini batu kisi abadi? Ketika Han King Ru melihat batu hitam di tangan Mau Ji, dia sedikit terkejut. Dia langsung teringat dari mana Mau Ji berasal. Karena Mau Ji berasal dari domain setengah abadi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki batu kisi abadi? Dia menganggup, ya, ini adalah batu kisi abadi. Setelah Dewa Surgawi melewati kesengsaraan petir Dewa Surgawi, dia akan dapat memadatkan kisi abadi miliknya. Kekuatan kisi abadi akan ditentukan oleh jumlah batu kisi abadi atau derajat kondensasi. Kakak senior King Ru, menurut apa yang Anda maksud, semakin banyak batu kisi abadi yang dipadatkan, semakin kuat kisi abadi dan semakin besar potensinya. Han King Ru menjawab, secara teori, memang begitu. Namun, bakat dan teknik kultivasi setiap orang berbeda, dan kisi abadi yang mereka padatkan juga akan berbeda. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan jumlah batu kisi abadi yang dibutuhkan. Saya mendengar bahwa kisi abadi tingkat puncak akan membutuhkan jutaan batu kisi abadi, dan kisi abadi yang paling biasa hanya akan membutuhkan seribu batu kisi abadi. Beberapa orang mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak batu kisi abadi, tetapi mereka akan dapat memadatkan kisi abadi mereka sendiri dengan beberapa ratus batu kisi abadi. Hanya saja mereka akan sedikit kekurangan. Mauji buru-buru bertanya, lalu apakah orang-orang dari dunia abadi juga membutuhkan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka? Han King Ru menggelengkan kepalanya, tidak, ayahku mengatakan kepadaku bahwa ada beberapa metode untuk memadatkan kisi abadi di dunia abadi, dan batu kisi abadi hanyalah salah satunya. Lebih jauh lagi, dia dapat menggunakan wawasannya sendiri dan grandao untuk memadatkan kisi abadinya. Tempat ini dianggap sebagai sudut dari Yong Ying Immortal Domain, jadi spiritualitas dan hukum dao di sini tidak kuat atau lengkap. Jadi, tidak peduli seberapa bagus bakat seseorang, seseorang tetap membutuhkan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Apakah mungkin untuk menaiki tangga pencarian abadi setelah memadatkan kisi abadi? Mauji bertanya lagi. Ya, hanya dewa surgawi yang telah memadatkan kisi yang dapat melintasi tangga pencarian dewa dan menjadi abadi sejati, Han King Ru menghela nafas. Bagaimana dengan kakak senior King Ru? Setelah tahap surgawi abadi, apa saja tingkatan abadi yang lebih tinggi? Mauji akhirnya memiliki sedikit pemahaman terhadap batu kisi abadi dan dunia abadi serta domain abadi. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa kota Yingbian seharusnya adalah kota abadi tingkat rendah yang dibangun oleh wilayah abadi Yong Ying. Tujuan utamanya pasti untuk mengumpulkan batu kisi abadi. Han King Ru menjawab, setelah dewa surgawi ada dewa emas, dan setelah dewa emas ada dewa suan. Bagaimana setelah suan abadi? Mereka adalah dewa kesatuan agung, dewa si agung, dan dewa luo agung. Saya mendengar bahwa celestial agung kesatuan juga disebut celestial agung kesatuan, celestial agung zenit juga disebut duke celestial kebenaran, dan celestial agung yang meliputi segala juga disebut celestial agung surgawi yang meliputi segala. Kalau begitu, All Heaven Supreme Immortals adalah makhluk abadi yang terkuat. Semakin banyak yang diketahuinya, semakin tidak penting perasaan mau uji. Dia hanyalah seorang dewa bumi yang bahkan belum memadatkan kisih keabadiannya, dan sebenarnya ada begitu banyak ahli setelah tahap dewa surgawi. Han King Lu berkata, tidak, ada rumor yang mengatakan bahwa masih ada raja abadi. Raja abadi adalah ahli yang tak tertandingi, dan dengan lambayan tangan mereka, mereka dapat melepaskan seni sakral yang hebat. Mau uji terdiam, dia bahkan tidak punya niat untuk bertanya lebih jauh. Dibandingkan dengan seorang raja abadi, dia hanyalah seorang dewa bumi. Bahkan jika dia berada di tahap surga ekstrim, dia masih seekor semut di antara semut. Merasakan semangat mau uji yang rendah, Han King Lu menghiburnya, adik mau, bahkan seorang raja abadi akan berkultifasi dari tingkat terendah. Kamu mengerti tentang tanaman obat, dan kamu ahli dalam arai dao, jadi bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjadi raja abadi? Mau uji terkeke, kakak senior King Lu, kau benar. Siapa yang bisa memastikan bahwa aku tidak bisa menjadi raja abadi? Saat itu, dia hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual, dan tidak bisa berkultifasi. Namun, dia masih mampu menciptakan tekniknya sendiri. Meskipun teknik ini awalnya mirip dengan teknik fana abadi, setelah dia mengolah balik teknik fana abadi, tidak ada jejak teknik aslinya yang tersisa. Dibandingkan dengan saat dia tidak bisa berkultifasi, titik awalnya jauh lebih tinggi. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi raja abadi? Han King Lu menghela napas lega saat melihat kepercayaan diri Mouji meningkat. Ketakutan terbesar seorang kultifator adalah kehilangan kepercayaan dirinya. Kakak senior King Ru, saya masih punya dua pertanyaan untuk Anda. Setelah seseorang meninggal, bisakah mereka benar-benar tidak dihidupkan kembali? Atau apakah jiwa mereka akan menghilang? Pertanyaan ini selalu ada di hati Mouji. Sekarang setelah dia akhirnya bertemu dengan dewa surgawi yang memiliki pengetahuan, dia tentu saja harus bertanya. Han King Ru merenung sejenak sebelum menjawab, ayahku mengatakan kepadaku bahwa setelah seseorang meninggal, mereka akan memasuki alam reinkarnasi untuk bereinkarnasi. Jika tubuh jasmani mereka masih ada, para ahli itu akan mampu menemukan jiwa mereka dalam waktu yang sangat singkat dan menghidupkannya kembali. Apakah seseorang benar-benar bisa dihidupkan kembali? Dalam kegelisahannya, Mouji memegang bahu ramping Han King Ru. Adik Mo, cepat lepaskan, kata Han King Ru cemas dengan wajah memerah. Sebelumnya, saat Mouji memeluknya, itu adalah keadaan darurat. Sekarang mereka tidak dalam keadaan darurat, ini. Maaf, aku terlalu gelisah. Kakak senior, tolong beritahu aku. Mouji melepaskan tangannya, tetapi dia masih tidak bisa menenangkan emosinya. Setelah Mouji melepaskan tangannya, Han King Ru menghela nafas lega, meskipun begitu, ada syaratnya. Tubuh jasmani tidak bisa mati terlalu lama, dan perlu terus-menerus diberi nutrisi oleh Life Force Immortal Grace. Sebaiknya disimpan di dimensi saku. Setelah memenuhi kondisi ini, ada juga ahli tak tertandingi yang dapat menyatukan kekuatan hidup dan tubuh jasmani. Ketika mendengar ini, Mouji merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Di mana dia akan menemukan dimensi saku. Bahkan rumput abadi kekuatan hidup adalah harta yang tak ternilai. Di mana dia akan menemukannya. Sedangkan untuk seorang ahli yang kuat, dia hanya seorang dewa bumi yang kecil, bagaimana dia akan mengundang satupun. Seolah-olah dia bisa merasakan emosi Mouji yang gelisah dan tidak tenang, Han King Ru tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia duduk diam bersama Mouji. Setelah beberapa saat, melihat Mouji masih terdiam, dia mengeluarkan dua buah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mouji. Adik Mou, ini adalah cincin penyimpanan milik Ji bersaudara. Coba lihat apa saja yang ada di dalamnya. Mouji diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tidak, dia harus menjadi lebih kuat lagi. Sekalipun dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, dia harus berpikir untuk Suyin. Terima kasih, kakak senior King Ru. Mouji menerima cincin penyimpanan itu. Adik muda Mou, kamu bilang kamu punya pertanyaan kedua. Apa itu? Melihat Mouji kembali tenang, Han King Ru bertanya. Mouji menghela nafas, lupakan pertanyaan kedua. Itu tidak terlalu penting. Awalnya, Mouji ingin bertanya kepada Han King Ru tentang bagaimana ia bisa kembali ke bumi. Namun, dibandingkan dengan masalah Suyin, semua hal lainnya tidak penting. Terlepas dari alasan Siar Woyin berkomplot melawannya, dia tidak peduli lagi. Baginya, itu hanyalah seberkas asap di masa lalu. Dia tidak perlu peduli tentang itu. Dengan standar Arai Dao milik Mouji, kedua cincin penyimpanan itu dapat dibuka dengan mudah. Sangat kaya, ketika Mouji melihat kristal abadi di cincin penyimpanan Saudara Ji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebelumnya, ia menghabiskan 100 ribu batu kisi abadi untuk ditukar dengan 3 juta kristal abadi tingkat rendah. Jumlah total kristal abadi tingkat rendah di cincin penyimpanan Saudara Ji lebih dari 2 juta. Selain itu, ada ribuan kristal abadi yang tampaknya memiliki tingkat lebih tinggi daripada kristal abadi tingkat rendah. Mouji meraih salah satunya. Dia langsung merasakan energi abadi yang pekat di dalamnya. Kakak senior kingru, mungkinkah ini kristal abadi tingkat menengah? Mouji bertanya dengan penuh semangat. Yang paling kurang darinya sekarang adalah sumber daya kultivasi. Dengan kristal abadi tingkat menengah, itu berarti dia akan dapat maju ke tahap surgawi abadi dan memadatkan kisi abadinya. Orang lain mungkin tidak memiliki batu kisi abadi, tetapi dia punya banyak. 463. Benar sekali, ini adalah kristal abadi tingkat menengah. Kamu dapat menggunakan kristal abadi tingkat menengah ini untuk maju ke tahap abadi surgawi, jawab Han Kingru. Mouji berkata dengan gembira, Kakak senior kingru, aku akan berkultivasi dan bersiap untuk memasuki tahap surgawi abadi. Kau bisa tinggal di sini dan memadatkan kisi abadimu. Ah, Han Kingru tersentak. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, adik muda Mou, kamu harus berkultivasi dulu. Aku tidak perlu memadatkan kisi abadiku untuk saat ini. Apakah pemadatan kisi abadi merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah? Itu akan membutuhkan sejumlah besar batu kisi abadi. Namun, dia bahkan tidak memiliki satu pun batu kisi abadi. Bahkan jika Mouji memiliki batu kisi abadi, dia tidak akan dapat memadatkan kisi abadinya. Mouji terkeke, mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Han Kingru, kakak senior Kingru, ada batu kisi abadi di sini. Jangan ragu untuk memadatkannya. Jika kamu tidak punya cukup, tanyakan saja padaku kapan saja. Han Kingru menerima cincin penyimpanan itu dengan ragu dan mengirimkan keinginan spiritualnya. Seketika, dia tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri setelah beberapa saat, beberapa juta batu kisi abadi. Mouji menjawab dan berkata, Aku dari wilayah setengah abadi. Aku mungkin tidak punya banyak barang, tapi aku punya banyak batu kisi abadi. Dengan itu, Mouji melemparkan puluhan bendera arai, memisahkan dirinya dari Han Kingru. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan setumpuk kristal abadi tingkat rendah dan puluhan kristal abadi tingkat menengah saat ia menyerbu menuju tahap surgawi abadi. Han Kingru akhirnya tersadar saat menatap susunan pertahanan itu dengan kaget. Dia yakin bahwa adik laki-lakinya yang baru ini jelas bukan orang biasa di domain setengah abadi. Bagaimana orang biasa bisa memiliki begitu banyak batu kisi abadi? Dia pernah mendengar bahwa dunia abadi hanya akan membeli puluhan ribu batu kisi abadi dari domain setengah abadi setiap tahun. Batu kisi abadi di cincin penyimpanan ini cukup untuk dibeli oleh kota Yingbian selama puluhan tahun. Setelah sekian lama, Han Kingru akhirnya tersadar kembali. Dia dengan gembira mengeluarkan setumpuk batu kisi abadi dan mulai memadatkan kisi abadinya. Alasan mengapa dia tidak bisa pergi ke dunia abadi sebelumnya, selain jejak keinginan spiritual pada dirinya, adalah karena dia tidak memiliki batu kisi abadi. Sekarang, bukan hanya Junior Brotermo yang telah menghapus jejak kehendak spiritualnya, dia bahkan memberinya begitu banyak batu kisi abadi. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dengan begitu banyak batu kisi abadi, dengan bakatnya, memadatkan kisi abadi adalah hal yang pasti. Saat dia memadatkan kisi abadinya, dia akan dapat menuju ke dunia abadi kapan saja. Ini adalah kedua kalinya mau uji menggunakan kristal abadi untuk berkultivasi. Pertama kali, ia hanya menggunakan seribu kristal abadi tingkat rendah. Di jurang abadi, meskipun dia berkultivasi, kristal abadi yang diserapnya pada dasarnya semuanya terbuang sia-sia. Kali ini, menggunakan kristal abadi untuk berkultivasi benar-benar tak terkendali. Satu persatu kristal abadi tingkat rendah berubah menjadi debu di samping mau uji. Kekuatan mau uji meningkat pesat. Hanya dalam waktu satu bulan, mau uji naik dari tahap abadi bumi level 12 ke lingkaran besar tahap abadi bumi. Sambil membawa kristal abadi di sisinya, mau uji berdiri dan membuka susunan pertahanan. Han King Ru masih memadatkan kisi abadi miliknya. Di belakangnya, ada lingkaran cahaya abadi yang samar. Mau uji menduga bahwa itu adalah lingkaran cahaya kisi abadi milik Han King Ru. Duduk di sana, Han King Ru bagaikan peri. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya yang ramping. Ditambah dengan fitur-fiturnya yang halus, mau uji tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Tidak heran Lao Kai sangat menoleransi Han King Ru, dia memang sangat cantik. Terlebih lagi, karakternya lembut di luar tetapi keras di dalam, yang bahkan lebih mengagumkan. Mau uji tidak mengganggu Han King Ru saat ia memadatkan kisi abadi miliknya. Ia meninggalkan sepucuk surat diok dan mengatakan bahwa ia akan menjalani kesengsaraannya. Setelah itu, ia diam-diam meninggalkan gua abadi tersebut. Mau uji tidak berani menghadapi kesengsaraannya di dekat sini. Karena dia dan Han King Ru bersembunyi di sini, tentu saja dia tidak bisa menghadapi kesengsaraannya di sini. Terlebih lagi, menurut perkataan Han King Ru, ada banyak binatang iblis tingkat atas di sini. Itu semakin menjadi alasan baginya untuk tidak mengungkapkan tempat persembunyiannya. Sambil mengeluarkan mobil terbangnya, mau uji melaju menuju kedalaman gunung lima teratai. Tiga hari kemudian, tempat ini agak jauh dari pinggiran gunung lima teratai. Selain itu, tidak ada gunung atau puncak tinggi di sekitar sini. Tentu saja, tidak akan ada binatang iblis di sini. Yang lebih penting, energi spiritual abadi di sini agak padat, yang cocok untuk kesengsaraan. Mau uji mengeluarkan ratusan ribu kristal abadi tingkat rendah dan memasang susunan pertahanan di sekelilingnya. Ia juga memasang susunan pengumpul energi. Pada saat ini, dia bahkan merasa bersyukur kepada saudara-saudara Ji. Jika bukan karena saudara-saudara Ji yang mengejarnya dan Han King Ru, dari mana dia akan mendapatkan begitu banyak kristal abadi. Untuk maju ke tahap surgawi abadi, diperlukan pil penyeberangan kesulitan. Mau uji tidak memiliki pil penyeberangan kesulitan. Namun, mau uji tidak mempermasalahkannya. Teknik kultivasinya berbeda dari yang lain. Setidaknya sampai sekarang, dia belum menemui hambatan apapun. Satu-satunya kendala yang dihadapinya adalah kebutuhan akan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Saat mau uji memulai sirkulasi energi spiritual terbaliknya, energi spiritual abadi di kristal abadi tingkat rendah di sekitarnya dengan cepat diekstraksi. Dalam waktu singkat, pusaran energi spiritual abadi yang samar terbentuk di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, susunan pengumpul energinya juga mulai menyerap dengan cepat energi spiritual abadi di sekitarnya. Tingkat kultivasi mau uji mulai meningkat terus-menerus. Mau uji juga bersiap menghadapi bencana petir yang akan turun. Kemudian, dia akan mulai menyerang belenggu surgawi abadi. Seiring berjalannya waktu, mau uji mengeluarkan semakin banyak kristal abadi. Jumlah energi spiritual abadi yang diserap oleh susunan pengumpul energinya juga meningkat. Namun, dia mulai merasa cemas. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tingkat kultivasinya terus meningkat. Hampir semua meridiannya dipenuhi dengan energi spiritual abadi. Namun, dia masih kekurangan sedikit energi untuk menyerang belenggu surgawi abadi. Adapun bencana petir, bahkan tidak ada bayangannya. Saat ia merasakan jumlah kristal abadi di cincin penyimpanannya berkurang, hati mau uji mencelos. Ia tiba-tiba merasakan hasrat yang kuat untuk pil penyeberangan kesengsaraan. Kalau saja dia punya pil penyeberangan kesengsaraan sekarang, dia pasti bisa menarik malapetaka petir. Dilihat dari keadaannya, tingkat kultivasinya tidak dapat lagi diukur dengan standar aslinya. Inilah pertama kalinya dia merasa bahwa persiapannya menghadapi kesengsaraan tidaklah memadai. Hari lain berlalu, mau uji mengeluarkan seribu kristal abadi tingkat menengah terakhir. Ia memutuskan bahwa jika ia masih tidak dapat menarik bencana petir surgawi abadi setelah menghabiskan semua kristal abadi tingkat menengah ini, ia akan menyerah untuk maju ke tahap surgawi abadi. Sebagai gantinya, ia akan mencari ramuan abadi yang dibutuhkan untuk pil penyeberangan kesengsaraan. Raungan. Raungan binatang iblis terdengar. Mau uji tahu bahwa ada binatang iblis kuat yang mendekat. Meskipun dia memiliki teknik melarikan diri dari angin tingkat puncak, dia tidak ingin bertemu dengan binatang iblis di sini. Bencana ini jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya, ia berencana menghabiskan waktu sehari untuk menjalani bencana tersebut. Kini, ia telah menghabiskan waktu lima hari dan bencana petir belum juga turun. Tanpa bencana petir, dia secara alami akan menarik para pembudidaya iblis yang kuat dengan menyerap energi spiritual abadi di sini. Tepat saat mau uji bersiap berhenti menyerang ke tahap surgawi abadi, seekor singa berbulu hitam setinggi 10 meter muncul dalam keinginan spiritualnya. Ini jelas merupakan binatang iblis yang melampaui tahap dewa surgawi. Jantung mau uji tersentak. Sebelum dia bisa menjaga bendera arai di sekelilingnya, dia melihat singa berbulu hitam menerkam ke langit. Melihat tindakan singa berbulu hitam itu, mau uji tahu bahwa singa berbulu hitam itu tidak menerkam ke arahnya. Sebaliknya, ia menerkam ke arah merpati bermata tiga yang besar. Ketika merpati tiga mata melihat singa berbulu hitam menerkam ke arahnya, ia berkicau keras dan mengepakan sayapnya untuk terbang ke atas. Namun, kepakan sayapnya terhenti. Sepertinya ada sesuatu yang menahannya. Mau uji sangat jelas tepatlah pergi. Tepat saat mau uji memikirkan hal ini, bayangan hitam dimuntahkan oleh merpati bermata tiga. Yang membuat mau uji marah adalah singa berbulu hitam itu jelas-jelas menyerang merpati bermata tiga. Namun, merpati bermata tiga sebenarnya menyerangnya. Bayangan hitam itu tidak memiliki niat membunuh. Sebaliknya, mau uji dapat mencium energi spiritual abadi yang pekat dan aroma buah. Setelah mencium aroma buah samar-samar ini, belenggu tahap surgawi abadi mau uji benar-benar mulai mengendur. Pada saat ini, jika mau uji masih belum tahu bahwa buah ini bermanfaat baginya untuk mencapai tahap surgawi abadi, dia pastilah orang bodoh. Tanpa ragu, ia mengambil buah itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, ia mengalirkan energi unsur abadinya. Di bawah energi unsur abadi, buah itu langsung berubah menjadi aroma harum. Aroma itu meresap ke semua meridian di tubuh mau uji. Ke 107 meridian di tubuh mau uji mulai bergemuruh. Semburan energi spiritual yang mengerikan mulai menimbulkan kekacauan di dalam tubuh mau uji. Energi yang dahsyat itu membuat mau uji merasa seolah-olah dia akan meledak. Ketika singa berbulu hitam melihat mau uji menelan buah itu, ia segera menyerah pada merpati bermata tiga dan menerkam ke arah mau uji. Merpati bermata tiga berhasil lepas dari kendali singa berbulu hitam. Ia berubah menjadi bayangan dan menghilang di langit yang jauh. 464. Bagaimana mungkin mau uji peduli dengan merpati bermata tiga yang menjebaknya? Dia bahkan tidak peduli dengan singa berbulu hitam yang menerkam ke arahnya. Setelah dia menelan buah itu, energi spiritual abadi yang ganas itu menjadi terlalu liar. Itu membuatnya ingin membubarkan energi spiritual abadi itu. Namun, energi ini bagaikan banteng yang mengamuk di dalam tubuhnya. Mau uji mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan energi spiritual abadi ini, lalu ia mengarahkan energi ini ke penghalang surgawi abadi. Ledakan. Hanya dalam satu kali percobaan, belenggu kultivasi mau uji mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh di langit dan sepuluh sambaran petir setebal lengan anak-anak jatuh. Singa bulu hitam yang menerkam ke arah mau uji ketakutan oleh kesengsaraan petir yang mengerikan ini dan buru-buru mundur. Sekalipun setara dengan Dewa Langit tingkat akhir, ia tidak berani melawan kesengsaraan petir ini. Sebagai binatang iblis, ia tidak berani menyentuh kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Kakak kakak, lebih dari sepuluh baut petir kesengsaraan mendarat di tubuh mau uji, menyebabkan kulitnya meledak dan tulang-tulangnya seketika patah. Hati mau uji dipenuhi dengan keterkejutan. Dia selalu mampu menyerap esensi petir, tetapi kali ini, kesengsaraan petir begitu cepat dan mengerikan. Sebelum dia dapat menyerap banyak esensi petir, dia sudah terluka parah. Dan ini baru gelombang pertama. Setelah berkultivasi hingga ke lingkaran besar tahap abadi duniawi, mau uji telah mengalami beberapa kesengsaraan petir. Dia belum pernah mengalami malapetaka petir seperti ini sebelumnya. Datangnya terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu kuat. Singa berbulu hitam, yang mengamati kesengsaraan petir mau uji dari jauh, melihat sepuluh sambaran petir yang mengerikan mendarat di tubuh mau uji. Seluruh tubuh mau uji tertutup kabut darah, tetapi kultivator ini sebenarnya tidak jatuh. Hal ini membuat Singa bulu hitam panik. Ia mundur dengan hati-hati. Setelah mundur sejauh tertentu, ia segera berbalik dan bergegas ke kedalaman gunung lima teratai. Di matanya, mau uji bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Hanya kesengsaraan petir ini, yang bahkan tidak dapat ditahannya, sudah cukup membuktikan bahwa mau uji lebih kuat darinya. Saat mau uji menerkam ke arahnya, dia pasti akan terhisap ke dalam kesengsaraan petir. Terlebih lagi, buah spiritual abadi telah dimakan oleh mau uji, jadi mengapa ia masih ada di sini. Saat memikirkan bahaya ini, bagaimana mungkin Singa berbulu hitam ini berani terus menyaksikan kesengsaraan mau uji. Yang paling, sebuah retakan kecil meledak terbuka di belenggu surgawi abadi. Sebelum mau uji bisa mulai menyembuhkan dirinya sendiri, sepuluh baut petir kesengsaraan lainnya jatuh. Kali ini, mau uji sedikit lebih siap daripada sebelumnya. Sepuluh jaring petir dikeluarkan oleh mau uji. Meskipun jaring petir itu tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan kesengsaraan petir yang mengerikan ini, jaring-jaring itu membantu mau uji sedikit rileks. Tepat saat dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, sambaran petir merobek jaring petir mau uji dan mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, seratus tujuh meridian mau uji telah sepenuhnya membentuk jalur sirkulasi besar. Jalur sirkulasi besar terus bersirkulasi, membawa gelombang demi gelombang esensi petir. Walaupun kesengsaraan petir ini bagaikan tsunami yang dahsyat, namun karena mau uji terus-menerus menyapu bersih esensi petir tersebut, saat petir itu mendarat di tubuh mau uji, kerusakan yang ditimbulkannya tidak sebesar gelombang pertama. Sebelum sepuluh petir itu bisa sepenuhnya lenyap dari tubuh mau uji, sepuluh petir lainnya datang menyambar. Retakan yang lebih besar muncul di penghalang surgawi abadi milik mau uji. Ketika sepuluh baut petir ini jatuh, mau uji menyapu esensi petir dan menyerbu ke arah belenggu surgawi abadi. Kaca, mau uji merasa seolah-olah ada sesuatu dalam tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Energi mengerikan mengalir melalui semua meridiannya. Meridiannya terus melebar dan lautan kesadarannya meluas dengan cepat. Danau unsur umu di lautan kesadarannya telah menjadi lautan kecil. Pada saat ini, auranya mulai naik terus-menerus. Dia telah maju ke tahap surgawi abadi. Sebelum mau uji sempat bersuka cita, sepuluh sambaran petir lainnya menyambar. Mau uji tidak lagi menyapu sepuluh jaring petir untuk melemahkan kesengsaraan petir seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melancarkan pukulan demi pukulan. Pukulan demi pukulan beradu dengan petir, menyebabkan langit penuh dengan percikan petir. Kilatan petir yang tersisa mendarat di tubuh mau uji menyebabkan kekuatan mau uji terus meningkat. Pada saat ini, ketika sambaran petir mendarat di tubuhnya, bukan saja tidak memperparah luka-lukanya, malah membantunya pulih. Seolah-olah kesengsaraan petir telah merasakan bahwa mau uji telah maju ke tahap surgawi abadi. Tidak peduli berapa banyak petir yang datang, itu tidak akan dapat melukai mau uji. Kesengsaraan petir akhirnya melambat. Tepat saat tahap surgawi abadi mau uji hampir mencapai puncaknya, 10 sambaran petir lainnya menyambar. Kali ini, mau uji bahkan tidak repot-repot menghalangi mereka. Sebaliknya, ia fokus menyerap esensi petir. Kaca, hubungan antara jiwa dan tubuhnya tampaknya telah terbuka. Sebelum mau uji membuka matanya, dia dapat dengan jelas merasakan meridian lain terbuka di tubuhnya. Hati mau uji 108-nya terbuka. Ketika dia berkultifasi melalui meridian tanpa akar spiritual, dia tahu bahwa dia akan membuka 108 meridian. Ke 108 meridian ini baru terbentuk hari ini. Ini berarti kultifasinya dalam teknik abadi tidak akan lagi lamban, dan kecepatannya akan lebih cepat daripada kultifator lainnya. Benar saja, saat mau uji memikirkan hal ini, 108 meridian di tubuhnya terhubung sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 108 jalur sirkulasi minor membentuk jalur sirkulasi mayor. Baru sekarang mau uji menyadari bahwa jalur sirkulasi mayor yang dibentuk oleh 108 meridian sama sekali berbeda dari jalur sirkulasi mayor yang dibentuk oleh 107 meridian. Baik itu kekuatan maupun kecepatan kultifasinya, ada perubahan kualitatif. Tepat saat mau uji hendak mencari tahu apa itu meridian ke 108, sebuah pesan samar muncul di benaknya. Meridiannya yang ke 108, selat dunia. Saluran dunia. Ada meridian yang aneh seperti itu. Mau uji sedikit bingung. Sebelum mau uji dapat mengetahui apa itu saluran dunia, langit bergemuruh sekali lagi. Hampir 100 sambaran petir menyambar. Sambaran petir yang mengerikan itu tampaknya ingin menghancurkan pikiran mau uji. Bahkan mau uji sendiri tercengang. Mungkinkah dia masih harus mengalami kesengsaraan surgawi abadi dua kali? Bahkan jika dia belum sepenuhnya mengalami kesengsaraan surgawi abadi sebelumnya, itu hanya di bagian akhir. Bagaimana bisa ada petir yang begitu mengerikan turun? Mau uji tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia mencabut tongkat Tianjinya. Pada saat yang sama, bayangan tongkat terbentuk. Pada saat yang sama, jaring petir terbentuk. Dia merasa bahwa kesengsaraan petir ini mencoba membunuhnya. Kalau tidak, dia belum pernah mendengar tentang 100 sambaran petir yang turun pada saat yang bersamaan. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan petir raja abadi? Ledakan, dentuman, dentuman. Saat petir menyambar, jaring petir mau uji berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tongkat Tianjin milik mau uji hancur berkeping-keping. Pada saat ini, mau uji menyadari bahwa semua petir yang menyambar itu berwarna hitam. Wow, kilatan petir terus-menerus mengenai tubuh mau uji. Meskipun mau uji telah mencapai tahap dewa surgawi, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, ia masih lumpuh karena sambaran petir tersebut. Meridiannya mulai retak, dan bahkan lautan kesadarannya menjadi tidak stabil. Seluruh tubuhnya langsung terbanting ke tanah. Dia hanya bisa menahan satu gelombang kesengsaraan petir ini. Jika datang lagi, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Aku sudah mati. Hati mau uji dipenuhi kesedihan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengalami kesengsaraan petir yang begitu parah. Yang membuat mau uji terkejut dan senang adalah bahwa setelah gelombang kesengsaraan petir ini, langit benar-benar cerah. Bahkan ada awan spiritual abadi yang turun. Mau uji buru-buru mengedarkan semua meridiannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Untungnya, dia masih memiliki saluran vitalitasnya. Meskipun kesengsaraan petir sangat mengerikan, itu tidak dapat merenggut nyawanya yang kecil. Di bawah nutrisi saluran vitalitasnya, luka-luka yang disebabkan oleh kesengsaraan petir sembuh dengan cepat. Dia akhirnya melewati kesengsaraan surgawi abadi. Tepat saat mau uji menghela nafas lega, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Pencerahan ini tidak terjadi melalui saluran wahyu daunnya, tetapi melalui meridian ke-108, saluran dunia. 465 Pada saat ini, mau uji dapat merasakan spiritualitas daun dalam tubuhnya beredar di dalam saluran dunianya. Spiritualitas itu dengan ganas menyerap vitalitas dan energi unsurnya. Apa yang sedang terjadi? Saat mau uji memikirkan hal ini, saluran dunia miliknya tiba-tiba berhenti beredar. Spiritualitas daun abu-abu keluar dari saluran dunia miliknya. Setelah itu, spiritualitas itu mulai berubah dan akhirnya membentuk manik-manik bulat kecil. Saat kehendak spiritual mau uji mendarat di manik abu-abu ini, dia langsung terpana. Ini adalah dunia. Saluran dunia miliknya sebenarnya membentuk sebuah dunia. Namun, dunia ini hanyalah secuil kehampaan. Seperti sebuah kekosongan. Dengan pikirannya, tubuh mau uji benar-benar muncul di dalam manik abu-abu ini. Manik itu adalah bagian dari kehampaan. Tidak ada apapun di dalamnya, hanya energi purba. Namun, energi primal ini jelas terkait dengan teknik abadi fana miliknya. Energi ini tampaknya berasal dari teknik kultifasinya sendiri. Mau uji mengulurkan keinginan spiritualnya keluar. Ia menemukan bahwa ia memang berada di dalam manik-manik itu. Bagian luar manik-manik itu sebenarnya adalah tempat terjadinya kesengsaraan. Itu benar-benar kacau. Mungkinkah ini dunia yang ia ciptakan? Atau mungkinkah setiap kultifator yang maju ke tahap surgawi abadi memiliki dunia seperti itu? Ini sepertinya tidak mungkin. Jika memang begitu, maka Han King Ru seharusnya mengungkapkan beberapa informasi kepadanya. Seharusnya karena dia yang menciptakan metode kultifasi meridiannya, yang memungkinkan dia membuka saluran dunianya. Karena ia memiliki saluran dunia, ia mampu menciptakan dunianya sendiri. Dunia ini seakan baru saja lahir. Ia hanyalah sepotong kehampaan. Karena ini adalah dunia, dia seharusnya bisa menyimpan beberapa barang, kan? Saat Mouji memikirkan hal ini, dia dengan santai melemparkan beberapa batu roh dari cincin penyimpanannya ke dalam manik-manik itu. Memang, batu-batu rohnya berhenti di sudut manik-manik itu. Mouji tidak melanjutkan penelitiannya di dunia ini. Tempat ini tidak aman. Dengan sebuah pikiran, ia keluar dari dunianya sendiri. Saat Mouji keluar, dunia manik-manik abu-abu segera bersembunyi di dalam istana pikirannya. Mouji buru-buru menjaga bendera formasi di sekitarnya. Kemudian, dia mengeluarkan mobil terbangnya dan meninggalkan tempat ini. Setelah dia kembali, selain meneliti dunia ini, dia juga ingin memadatkan kisi abadinya. Ketika Mouji kembali ke gua abadinya, Han Kingru masih memadatkan kisi abadi miliknya. Di belakangnya, roda dao kisi abadi miliknya berputar tanpa henti. Energi kehendak dao milik Han Kingru berputar di sekitarnya. Pada saat ini, jika Mouji ingin mengintip dunia batin Han Kingru, ia hanya perlu mengirimkan kehendak spiritualnya ke roda dao kisi abadi miliknya. Tidak peduli apapun, Mouji tidak akan pernah melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Kebanyakan kultifator tahap keabadian surgawi meringkas kisi keabadian mereka secara rahasia. Alasan mengapa Han Kingru dapat memadatkan kisi abadi di sini adalah karena mereka berdua sedang dalam pelarian. Tanpa memedulikan Han Kingru, Mouji memasang sejumlah susunan penyembunyian di sekelilingnya. Setelah menyiapkan susunannya, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah memasuki dunia kelabu yang baru saja ia bentuk. Dunia abu-abu itu masih berupa kehampaan. Mouji mengeluarkan cincin penyimpanannya dan meletakkan benda-benda di dalamnya ke dunia ini satu per satu. Terutama puluhan juta batu kisi abadi. Jika ini terungkap, semua pembudidaya di sudut Yong Ying mungkin akan mengejarnya. Mouji juga mengeluarkan manik-manik kuning tanah. Ini adalah manik-manik elemen tanah. Untuk bisa mendapatkan manik elemen tanah ini, Mouji benar-benar beruntung. Saat itu, dia bertarung demi manik elemen tanah dengan pikiran bahwa dia akan mati. Bagaimanapun, katak void dan kelabang api Yin jauh lebih kuat darinya. Bahkan Mouji sendiri tidak menyangka bahwa setelah merebut manik elemen tanah, dia ternyata akan menemukan jalan keluar. Mouji tidak begitu jelas tentang asal-usul manik elemen tanah. Alasan mengapa ia mengetahui tentang manik elemen tanah adalah karena ia memperolehnya dari sebuah surat biok yang tidak diketahui. Konon, jika seorang kultifator tipe bumi berhasil memperoleh harta karun ini, maka ia akan memperoleh rejeki yang besar. Mouji dengan hati-hati mengeluarkan kotak biok yang sedikit lebih besar. Ia bersiap untuk menempatkan manik elemen tanah di dunia abu-abunya. Sebelum Mouji bisa meletakkan manik elemen tanah ke dalam kotak biok, manik elemen tanah tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan melayang di udara. Sinar cahaya dari hukum bumi merembes keluar dari manik elemen bumi dan dengan cepat menyatu ke dalam dunia hampa kelabu ini. Ini. Mouji menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Detik berikutnya, dia merasakan vitalitas dan energi unsur yang tak terbatas di dalam tubuhnya tersedot keluar. Energi unsur vitalitas yang diekstraksi langsung menyatu dengan manik unsur tanah dan serangkaian suara gemuruh dapat terdengar di udara. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Mouji sempat mengerti apa yang sedang terjadi, ia merasa ada sesuatu yang salah. Jika terus berlanjut, ia akan berubah menjadi seonggok kulit kering. Berhenti, cepatlah dan berhenti. Tepat saat Mouji berteriak agar hal itu berhenti, dia merasakan aura kesedihan. Pada saat ini, rasanya seolah-olah dunianya yang kelabu akan runtuh. Meskipun dia tidak mengerti apa yang tengah terjadi, Mouji dapat menebak secara kasar apa yang tengah terjadi. Itu karena dunianya membutuhkan hukum bumi, dan manik elemen bumi terbentuk dari hukum bumi. Begitu dia berhenti, kemungkinan besar dunianya, yang belum terbentuk sepenuhnya, akan runtuh. Mouji menghela napas dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ketika saya tidak tahan lagi, saya harus berhenti. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Mouji, energi unsur dan vitalitas di dalam tubuhnya melonjak keluar sekali lagi, menyatu dengan hukum manik unsur tanah. Dunia manik abu-abu itu bergemuruh terus-menerus. Setelah beberapa waktu, Mouji benar-benar tidak tahan lagi. Dia terpuruk di dunianya sendiri. Meskipun Mouji sudah pingsan, vitalitas dan energi unsur dalam tubuhnya masih terus diekstraksi. Manik unsur tanah juga berangsur-angsur mengecil, dan akhirnya, benar-benar menghilang dari dunia kelabu ini. Waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Han Qingru berteriak keras saat dia berdiri. Roda dao kisi abadi di belakangnya telah menghilang ke dalam tubuhnya. 630 ribu batu kisi abadi telah dikentalkan olehnya, membentuk kisi abadi miliknya sendiri. Pada saat itu, dia merasa dirinya menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia berhadapan dengan Jizou sekarang, dia yakin dia pasti tidak akan takut padanya. Apakah ini perbedaan antara mengondensasi kisi abadi dan tidak mengondensasi kisi abadi? Han Qingru sekali lagi merasakan energi unsur abadi yang melonjak dalam dirinya. Dia begitu gembira hingga tidak dapat mengendalikan dirinya. Dalam waktu hampir setengah tahun, dia tidak hanya memadatkan kisi abadinya, dia bahkan mengubah semua energi unsurnya menjadi energi unsur abadi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Semua ini diberikan kepadanya oleh saudara muda Mo. Han Qingru menatap susunan penyembunyian yang digunakan Mo Wuji, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Dia diam-diam membentuk segel, membersihkan dirinya, dan berganti pakaian baru. Dia lalu merapikan batu kisi abadi yang tersisa, bersiap mengembalikannya kepada Mo Wuji. Bahkan ayahnya tidak begitu boros saat ia memadatkan kisi abadi miliknya. 600 ribu batu kisi abadi, jika diberikan kepada orang biasa untuk memadatkan kisi abadi mereka, itu akan cukup untuk lebih dari 100 orang. Lagi pula, dia hanya menggunakan sebagian kecil dari cincin itu. Han Qingru menunggu di luar formasi Mo Wuji selama beberapa hari. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada pergerakan dalam susunan penyembunyian Mo Wuji. Secara logika, jika Mo Wuji ingin berkultivasi, seharusnya ada energi spiritual abadi yang mengalir di sekitarnya. Kenyataannya, tidak ada energi yang mengalir di dalam susunan penyembunyian Mo Wuji, isinya bagaikan genangan air yang tidak mengalir. Saat Han Qingru memikirkan hal ini, hatinya menjadi gelisah. Dia buru-buru mengaktifkan susunan penyembunyian Mo Wuji. Mo Wuji, yang telah pingsan selama jangka waktu yang tidak diketahui, segera tersentak bangun ketika Han Qingru mengaktifkan susunan penyembunyiannya. Seketika, dia terkejut karena dia masih terbaring di dunia abu-abu. Tidak, ini berbeda dari dunianya yang kelabu. Dunianya yang kelabu hanya berupa sepetak kekosongan, tapi di sini, ada sepetak tanah kelabu yang luas. Saat ini, dia terbaring di sebidang tanah abu-abu. Tidak ada satupun batu roh di sekitarnya. Ramuan spiritual dan beberapa pil masih ada, tetapi ada tumpukan besar batu kisi abadi. Bahkan manik elemen tanah pun sudah tidak ada. 466. Dalam sekejap, Mo Wuji menyadari bahwa ini masih dunia manik-manik abu-abunya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dunia manik-manik abu-abunya tidak lagi hampa. Setelah menyatu dengan hukum-hukum manik-manik elemen tanah, tidak, harus dikatakan bahwa setelah menggabungkan hukum-hukum manik-manik elemen tanah dan vitalitasnya, ada daratan tambahan. Setelah itu, Mo Wuji melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia kurus kering dan memiliki rambut abu-abu di kepalanya. Mo Wuji hampir yakin bahwa jika bukan Mo Wuji bergegas keluar dari dunianya dan mendarat di dalam susunan penyembunyian. Merasakan tidak ada energi spiritual di dalam formasi Mo Wuji, dan bahkan ada suara yang teredam, Han King Ru tidak mempedulikan apapun lagi saat dia menyerbu masuk. Susunan Mo Wuji tidak memiliki sifat defensif, ia hanya memiliki beberapa sifat penyembunyian. Han King Ru dengan mudah menembus formasi Mo Wuji. Ketika dia melihat Mo Wuji, dia tercengang oleh penampilannya. Mo Wuji tergeletak di tanah. Rambutnya putih dan dia kurus kering. Dibandingkan dengan adik muda Mo yang energi yang pertama kali ditemuinya, ia bagaikan langit dan bumi. Adik Mo, ada apa? Han King Ru bergegas maju dan membantu Mo Wuji berdiri, bersandar di tubuhnya. Bau harum tercium. Pada saat yang sama, Mo Wuji dapat merasakan aura dewa surgawi yang kuat dari Han King Ru. Aura ini bahkan lebih kuat dari Ji bersaudara. Kakak senior King Ru, selamat karena berhasil memadatkan kisi abadimu. Mo Wuji tersenyum sambil memberi selamat padanya. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pil pemulihan vitalitas dan menelannya. Sekalipun dia memiliki saluran vitalitas, luka-luka yang dideritanya kali ini terlalu parah. N, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah bisa memadatkan kisi abadiku. Adik Mo, ada apa denganmu? Han King Ru sedikit khawatir. Seorang kultifator, tidak peduli seberapa parah lukanya, seharusnya tidak berakhir seperti Mo Wuji. Mo Wuji tertawa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah melahirkan dunia, jadi dia hanya bisa bersikap santai dan berkata, belum lama ini, aku bertemu dengan seorang vixen. Dia menyedot energi elemen yang milikku, dan aku menjadi seperti ini. Wajah Han King Ru langsung memerah. Kalau bukan karena penampilan Mo Wuji yang lemah, dia pasti sudah menjatuhkannya. Mo Wuji tersadar dan menyadari bahwa leluconnya agak tidak pantas. Dia buru-buru berkata, aku baik-baik saja. Oh iya, apakah kamu punya kristal abadi? Kalau ada, berikan padaku. Han King Ru menggelengkan kepalanya dengan canggung, aku tidak punya kristal abadi lagi. Tunggu aku di sini. Aku tahu ada alun-alun kota yang tidak terlalu jauh dari sini. Aku akan pergi ke sana untuk menjual beberapa barang. Mo Wuji tahu apa yang dimaksud Han King Ru, dia mungkin ingin keluar dan menukar beberapa kristal abadi untuknya. Dia melambaikan tangannya, tidak perlu. Aku punya susunan pengumpul energi di sini. Aku hanya perlu beristirahat selama beberapa hari. Han King Ru masih dikejar dan dari kelihatannya, dia tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman. Jika dia pergi ke pasar, berarti dia sedang mencari kematian. Setelah dia berkultivasi selama jangka waktu tertentu dan memadatkan kisi abadinya, dia akan mengirim Han King Ru ke dunia abadi dan semua orang akan menempuh jalannya masing-masing. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Han King Ru dengan hati-hati menurunkan Mo Wuji, lalu keluar dari formasi penyembunyian itu. Setelah Han King Ru pergi, Mo Wuji menelan beberapa pil lagi dan mulai memulihkan energi unsurnya. Bahkan jika dia ingin memadatkan kisi abadinya, dia perlu memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Beberapa hari berlalu dengan cepat, Mo Wuji masih terlihat kurus dan lemah, tetapi kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Rambut putihnya pun telah memutih. Tampaknya merasakan bahwa Mo Wuji telah mulai menyerap energi spiritual abadi, Han King Ru menghela nafas lega. Dia juga meninggalkan surat giyok di luar, lalu meninggalkan gua abadi dengan hati-hati. Dia menggunakan batu kisi abadi milik Mo Wuji untuk memadatkan kisi abadi miliknya. Sekarang kultifasi Mo Wuji sedang menghadapi masalah, dia ingin membantu Mo Wuji dengan segala cara. Mo Wuji bahkan tidak tahu bahwa Han King Ru telah pergi. Dia terus memulihkan meridian dan energi unsurnya. Setelah beberapa hari, Mo Wuji akhirnya berhenti. Dia belum pulih sepenuhnya, jadi akan lebih baik jika dia menggunakan beberapa pil abadi dan kristal abadi untuk pemulihan. Dia tidak punya pil abadi, tetapi itu tidak masalah. Dia tidak punya pil abadi, tapi dia punya buku berjudul Grass, Wood, Stoney. Setelah selesai membaca buku ini, dia akan bertanya pada Han King Ru. Han King Ru adalah penguasa istana seratus bunga, jadi dia pasti punya beberapa tanaman obat abadi. Mo Wuji memasuki manik abu-abunya sekali lagi. Pada saat ini, manik itu benar-benar tampak seperti dunia. Luas permukaannya beberapa ratus meter persegi, dan tepian manik-manik itu tampak seperti kekosongan tak berujung. Mo Wuji dengan hati-hati meletakkan peti mati Gyokchen Suyin di dunia ini, lalu dia mulai memasang segala macam susunan. Dia tidak memiliki ramuan kekuatan hidup abadi, tetapi dia memiliki saluran vitalitasnya. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia tetap mengekstrak sebagian kekuatan kehidupan dari saluran vitalitasnya dan mengirimkannya ke dalam susunan itu. Selama susunan itu beroperasi, Gyokchen Suyin akan selalu dalam kondisi kekuatan hidup. Mengetahui bahwa dunia manik-maniknya tidak dianggap sebagai dimensi kantong, Mo Wuji percaya bahwa manik-manik ini tidak akan lebih lemah daripada dimensi kantong. Sambil menyentuh tanah, Mo Wuji tiba-tiba mendapat ide. Ia bergumam pada dirinya sendiri, di masa depan, dunia ini akan disebut dunia abadi. Karena ia membuka metode kultivasi meridian, dan menciptakan teknik mortal abadi terbalik, ia memiliki meridian ke-108, saluran dunia. Setelah itu, ia menciptakan dunianya sendiri. Oleh karena itu, manik ini sungguh layak disebut sebagai dunia abadi. Berkat butiran elemen tanah, dunia abadi pun terbentuk. Dari kelihatannya, dia masih membutuhkan butiran elemen air, butiran elemen api, butiran elemen logam, dan butiran elemen kayu agar dunia abadinya menjadi dunia kehidupan yang sejati. Mouji menghela nafas. Ia hanya bisa memperoleh manik elemen tanah karena keberuntungannya. Hanya satu dari manik-manik ini yang menjadi harta karun alam semesta, apalagi kelimanya. Untungnya, meskipun dia tidak dapat membentuk dunia, dunia abadi miliknya jauh lebih kuat daripada cincin penyimpanan. Setidaknya Chen Suyin akan memiliki tempat tinggal, dan batu kisi abadi miliknya tidak akan didambakan oleh siapapun. Sambil memikirkan hal ini, Mouji memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini, dan mengeluarkan buku rumput, kayu, batu. Jika dia ingin mempelajari cara meramu pil abadi, dia perlu mulai dengan memahami ramuan abadi. Saat Mouji membalik halaman pertama, dia tahu bahwa ini pastilah harta karun kelas atas. Buku ini tidak hanya memperkenalkan hakikat berbagai tanaman, herba abadi dan kegunaannya, tetapi bahkan menyertakan nama dan kegunaan berbagai bahan pandai besi. Dari ramuan abadi tingkat 1 hingga ramuan abadi tingkat 9, ada hampir semua hal yang dapat diinginkan seseorang. Tak lama kemudian, Mouji pun tenggelam di dalamnya. Jam kemudian, ia menemukan buah apa yang telah ditelannya selama kesengsaraannya. Itu sebenarnya adalah dua buah abadi tingkat tertinggi, buah abadi debu jatuh. Buah abadi debu jatuh adalah buah abadi yang dapat memungkinkan Dewa Surgawi untuk maju ke tahap abadi emas. Buah ini bahkan lebih berharga daripada banyak ramuan abadi tingkat 3. Ramuan abadi tingkat 3 ini bukanlah ramuan paling biasa yang ada di Hundred Flowers Manor. Buah abadi ini tidak hanya dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi juga dapat digunakan untuk meramu pil abadi debu. Pil abadi debu juga merupakan pil abadi kelas 2 yang dapat memungkinkan Dewa Surgawi untuk menerobos ke alam abadi emas. Mouji mendesah dalam hati, dia memang telah menyianyiakan sesuatu. Seorang dewa bumi benar-benar menggunakan buah dewa debu untuk maju ke tahap Dewa Surgawi. Untungnya, Mouji segera menyingkirkan semua pikiran itu. Seluruh pikirannya terbenam dalam buku rumput, kayu, batu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Mouji merasa bahwa dengan pengetahuannya tentang ramuan abadi, ia sekarang dapat mencoba meramu pil abadi. Dia mengirim rumput, kayu, dan batu ke dunia abadinya, membuka batasan, dan berjalan keluar. Kemana Han Kingru pergi? Mouji bingung, dia sebenarnya tidak melihat Han Kingru. Kehendak spiritual Mouji sedikit tersapu, dan langsung mendarat di surat giok yang ditinggalkan Han Kingru. Seketika, hatinya hancur, ia teringat bahwa Han Kingru berkata bahwa ia ingin pergi ke alun-alun kota. Mengangkat tangannya untuk mengambil surat giok itu, memang seperti dugaannya, Han Kingru telah pergi ke alun-alun kota. Mouji tidak tahu kapan Han Kingru pergi ke alun-alun kota, tetapi dia yakin dia telah berada di sana selama lebih dari satu atau dua hari. Karena dia tidak kembali setelah berhari-hari, satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu telah terjadi pada Han Kingru. Saat memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Mouji bisa terus tinggal di gua abadi ini. Dia mengangkat tangannya, menyapu semua barang di gua abadi, dan dengan cepat, bergegas keluar dari gua abadi. 467. Alun-alun kota Ken He hanya dapat dianggap sebagai alun-alun kota berskala kecil di seluruh sudut Yongying. Saat ini, Mouji sedang berdiri di luar alun-alun kota Ken He. Karena alun-alun kota ini adalah yang paling dekat dengan Gunung Limat Ratai, ia hanya butuh waktu sehari untuk mencapainya. Jika Han Kingru akan keluar, dia pasti akan datang ke alun-alun kota ini untuk berdagang. Terlebih lagi, Han Kingru pernah menyebutkan bahwa ada alun-alun kota yang sangat dekat dengan Gunung Limat Ratai. Mouji menebak bahwa tempat ini seharusnya adalah alun-alun kota Ken He. Sebelum memasuki alun-alun kota Ken He, Mouji menemukan bahwa ada beberapa barisan pertahanan di sekitar alun-alun kota. Barisan pertahanan ini lumayan, dan memiliki beberapa fungsi perangkap. Setelah memasuki alun-alun kota, Mouji menemukan masih banyak orang di sini, dan mereka tampak terburu-buru. Kenyataannya, tidak ada kota budidaya di dekat alun-alun kota Ken He, tetapi ada beberapa Pegunungan besar di sekitarnya. Pegunungan Limat Ratai hanyalah salah satunya. Selain Pegunungan Limat Ratai, ada juga Pegunungan Ken He dan Pegunungan Fu He. Tempat-tempat ini kaya akan segala jenis tanaman herbal abadi, dan bahkan beberapa biji dengan kualitas terbaik. Banyak kultifator yang berlatih di tempat ini, dan barang-barang yang mereka temukan biasanya akan dibawa ke alun-alun kota Ken He. Tata letak alun-alun kota tidak berantakan. Tidak hanya rumah pedagang, ada juga rumah pil, rumah peristirahatan, dan berbagai macam kios. Selain itu, tempat-tempat di mana biji dan material dijual semuanya berkumpul bersama, sedikit bagi orang untuk membeli barang. Jika Han King Ru ingin menukar kristal abadi, dia pasti akan pergi ke kios yang menjual tanaman obat abadi. Hal pertama yang dilakukan Mouji adalah pergi ke area penjualan tanaman obat abadi. Setelah berjalan satu putaran, dia masih tidak melihat Han King Ru. Mouji berjalan ke arah kios seorang wanita setengah baya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kakak magang senior, aku ingin bertanya tentang seseorang. Wanita paru baya itu melihat bahwa Mouji bersikap sopan, dan meskipun Mouji tampak lebih tua darinya, dia tetap dengan sopan memanggilnya sebagai kakak magang senior. Dia langsung tersenyum dan berkata, teman Dao terlalu sopan. Bolehkah aku tahu siapa yang kau tanyakan? Jika aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Mouji mendeskripsikan penampilan Han King Ru, dan setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, dia mungkin mengenakan kerudung. Han King Ru saat ini sedang dicari oleh Lao Kai. Mouji yakin bahwa saat dia keluar, dia pasti akan menutupi wajahnya. Ketika wanita paru baya itu mendengar kata-kata Mouji, ekspresinya berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mouji melihat sekilas ekspresi wanita paru baya ini dan tahu bahwa dia pasti tahu. Dia hanya bisa melanjutkan, saya adik laki-lakinya. Kakak perempuan saya pergi beberapa hari yang lalu dan belum kembali. Saya cemas, jadi saya keluar untuk bertanya tentangnya. Tolong beri tahu saya. Oh, kamu adik laki-lakinya. Saya khawatir mereka sepasang kekasih. Sebuah suara tiba-tiba menyelak kata-kata Mouji, dan seorang pria kurus berjalan mendekat. Karena kekuatan hidup dan energi unsur Mouji telah terkuras abis oleh dunia kekal, dia belum pulih sepenuhnya, itulah sebabnya dia terlihat sangat kurus dan lemah. Namun, pria ini tampak lebih kurus dari Mouji. Ketika wanita paru baya itu melihat lelaki kurus itu datang, dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Kamu adik laki-lakinya Moru. Mengapa aku merasa seperti kamu adalah kekasih Moru. Pria kurus ini berjalan di depan Mouji dan mengamatinya. Nada bicaranya sangat tidak terkendali. Moru. Mouji tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa ini pasti nama samaran Han Kingru. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, benar sekali, aku adalah adik Moru, Moru. Bolehkah saya bertanya di mana kakak senior saya? Adapun kalimat lainnya, Mouji tidak memperdulikannya. Dia bahkan tidak tahu di mana Han Kingru berada, jadi wajar saja jika dia harus mengklarifikasi semuanya terlebih dahulu. Bahkan jika dia ingin bertarung, dia harus menemukan Han Kingru terlebih dahulu. Pria kurus itu kembali mengukur Mouji, lalu berkata, Moru baik-baik saja sekarang. Karena kamu adalah adik juniornya, ikutlah. Setelah itu, lelaki kurus itu berbalik dan pergi. Mouji tidak ragu untuk mengikutinya. Meskipun dia belum memulihkan kekuatannya secara penuh, dia telah memulihkan sekitar 70 persennya. Dibandingkan saat dia berada di lingkaran besar tahap keabadian duniawi, dia jauh lebih kuat. Ketika dia berada di lingkaran besar tahap abadi bumi, dia mampu membunuh saudara-saudara Ji. Sekarang, bahkan jika pihak lain punya rencana, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Terlebih lagi, dia mendengar dari Han Kingru bahwa Dewa Emas tidak diizinkan tinggal di sini. Jika dia ingin bertahan secara paksa, dia akan membutuhkan jimat regulasi tingkat puncak. Karena semua orang sudah berada di tahap surgawi abadi, dia tidak perlu takut pada siapapun. Ria kurus itu segera membawa Mouji ke sebuah rumah pedagang yang tampak agak megah dari luar. Setidaknya, rumah itu bisa dianggap megah di alun-alun kota ini. Di luar rumah pedagang, ada beberapa kata besar, rumah pedagang penggarap pertama. Masuklah. Ria kurus itu memanggil Mouji di pintu masuk rumah pedagang, lalu masuk. Mouji adalah seorang ahli dalam Areidao, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada berbagai macam susunan perangkap di luar rumah pedagang ini. Dia bahkan tidak peduli tentang hal itu saat dia langsung masuk ke rumah pedagang itu. Susunan perangkap ini jauh lebih lemah daripada yang ada di Hundred Flowers Manor. Hanya khayalan saja jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan susunan perangkap seperti itu untuk menghentikannya. Begitu memasuki rumah pedagang, keinginan spiritual Mouji terpancar keluar. Keinginan spiritualnya segera terhalang oleh berbagai macam segel keinginan spiritual, dia sama sekali tidak dapat memindainya. Ria kurus itu membawa Mouji sampai ke lantai dua rumah pedagang, lalu dia berbalik dan pergi. Seorang wanita muda berdiri di pintu masuk sebuah ruangan di lantai dua. Ia membungkuk ke arah Mouji dan berkata, Teman Daomo, masuklah. Mouji tampaknya tidak waspada sama sekali saat dia berjalan memasuki ruangan tanpa keraguan sedikitpun. Ruangan itu kosong, tetapi Mouji tidak mempermasalahkannya. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Dia yakin bahwa karena rumah pedagang penggara pertama ini memanggilnya, mereka tidak akan bertindak tanpa menyatakan persyaratan mereka. Tepat saat Mouji memasuki ruangan, dua orang kultifator muncul di luar ruangan, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bertubuh tegap, berwajah jengjang, dan berbibir tebal. Matanya cerah, dan sepertinya semua hal berada di bawah kendalinya. Ketika dia melihat Mouji memasuki ruangan, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan, orang ini tidak memadatkan kisi abadi miliknya, dan tidak memiliki pengalaman apapun. Jelas, tidak ada peluang untuk mendapatkan batu kisi abadi darinya. Wanita itu mempunyai bentuk tubuh yang agak sombong, pantat dan dadanya sangat menonjol, sulit bagi siapapun untuk mengabaikannya. Ketika dia mendengar kata-kata pria itu, dia tersenyum tipis, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana jika keberuntungan orang ini benar-benar bagus, dan dia memperoleh abadi menerobos masuk ke sudut Yong Ying. Mungkin dia bertemu dengan seekor domba gemuk dari domain setengah abadi, dan sangat kaya. Pria itu menganggup, tidak masalah, ayo masuk dan lihat. Teman Daomo, saya adalah manajer rumah pedagang kultifator pertama, Wei Gong Feng. Saya mohon maaf karena telah mengundang Anda ke sini. Saat pria itu memasuki ruangan, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, dia menunjuk wanita di sampingnya dan memperkenalkannya kepada Mouji, ini adalah diaken rumah pedagang kultifator pertamaku, Suyian. Wanita itu menganggup ke arah Mouji, tetapi tidak mengatakan apapun. Mouji berkata dengan tenang, di mana kakak perempuanku. Kehendak spiritualnya telah memindai jebakan dan susunan pembunuh di ruangan ini. Susunan ini dianggap sebagai susunan abadi kelas satu, dan jika itu adalah seorang kultifator surgawi abadi rata-rata yang tidak tahu tentang susunan, dia pasti tidak akan bisa lolos dari susunan jebakan ini. Mouji tidak peduli dengan susunan abadi kelas satu ini, ia lebih peduli pada Wei Gong Feng dan Suyian. Dari kelihatannya, mereka berdua tampaknya adalah ahli dewa surgawi yang telah memadatkan susunan abadi mereka, dan aura mereka bahkan lebih kuat daripada saudara-saudara Ji. Kita bicarakan masalah kakak perempuanmu nanti saja. Ku dengar dari kakak perempuanmu bahwa kau punya banyak batu kisi abadi. Aku penasaran apakah itu benar. Suyian menyelap perkataan Mouji dengan tidak sopan, dan langsung ke intinya. Di matanya, Mouji mungkin seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Mouji mendesah dalam hatinya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana wanita ini bisa menumbuhkan tubuhnya. Dia memiliki bokong dan dada yang montok, tetapi pinggangnya ramping yang bisa dililitkan dengan satu tangan. Hal ini membuat Mouji khawatir jika dia menggunakan lebih banyak tenaga, pinggang rampingnya bisa patah. Jika matamu melihat sekeliling, aku akan mencungkil matamu terlebih dahulu, baru kita bicarakan tentang batu kisi abadi. Suyian melihat tatapan Mouji, lalu mendengus dingin. 468. Mouji mencibir harga diri wanita ini. Akan tetapi, dia ada di sini untuk mencari Han King Ru, jadi dia tidak mau repot-repot membuang-buang waktu untuk wanita ini. Mouji mengangkat tangannya dan mengambil setumpuk batu kisi abadi, setidaknya ada beberapa ribu di lantai. Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu bertanya tentang hal-hal ini? Dia tidak percaya bahwa Han King Ru akan mengatakan bahwa dia memiliki banyak batu kisi abadi di tubuhnya. Pasti karena Han King Ru baru saja memadatkan kisi abadinya sehingga orang-orang ini mengetahuinya. Lagi pula, dia datang ke sini untuk mencari Han King Ru, jadi mereka pasti mencoba memerasnya. Batu kisi abadi. Wei Gong Feng dan Zhu Yian tiba-tiba berdiri. Mata mereka dipenuhi cahaya yang menyala-nyala saat mereka menatap lekat-lekat tumpukan batu kisi abadi di meja Mouji. Zhu Yian bahkan mengangkat tangannya untuk meraih tumpukan batu kisi abadi. Mouji melambaikan tangannya dan tumpukan batu kisi abadi itu terbang ke tangannya. Dia Ken Su, apakah kau mencoba merampokku? Setelah menyimpan batu kisi abadi, suara Mouji mengandung sedikit nada meremehkan. Wajah Zhu Yian dipenuhi amarah, tetapi kemarahan itu segera menghilang. Pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa bendera arai. Setelah bendera-bendera susunan ini mendarat, suara, kakak, dapat terdengar dari punggung Mouji. Setelah itu, dinding di belakang Mouji menghilang dan muncul ruangan lain. Ruangan ini terhubung dengan ruangan tempat Mouji berada. Senior, kakak King. Saat dinding di belakangnya menghilang, Mouji melihat Han Kingru. Wajah Han Kingru memang ditutupi kain hitam. Terlebih lagi, Mouji bisa merasakan aura Han Kingru tidak stabil. Jelas, mereka baru saja bertukar pukulan belum lama ini. Adik Junior, kenapa kau ada di sini? Ketika Han Kingru melihat Mouji, dia sempat terkejut. Namun, dia segera mengerti. Mouji pasti ada di sini untuk mencarinya, tetapi dia ditipu oleh orang-orang dari rumah pedagang kultifator pertama. Mouji berkata kepada Wei Gong Feng dan Zhu Yian, kalian berdua, silakan pergi dulu. Kalau kalian butuh batu kisi abadi, tidak apa-apa. Biar aku berdiskusi dengan kakak perempuanku dulu sebelum kita bertukar. Oh benar, depositnya 10 ribu kristal abadi tingkat menengah, dan aku akan membayarmu sekarang. Jika Anda tidak memilikinya, saya tidak akan membahas perdagangan. Tepat saat Wei Gong Feng hendak berbicara, Zhu Yian mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia melemparkan tas penyimpanan ke Mouji, ada 10 ribu kristal abadi tingkat menengah di sini. Aku akan memberimu waktu satu dupa untuk bernegosiasi. Waktu diskusinya 2 jam. Aku punya banyak hal untuk dikatakan kepada kakak perempuan, Mouji meraih tas penyimpanan dan berkata dengan tidak sopan. 2 jam lagi, Zhu Yian tidak takut Mouji akan bisa meninggalkan tempat ini. Setelah menatap Wei Gong Feng, mereka berdua bergegas meninggalkan ruangan. Maafkan aku, adik junior. Aku telah menyakitimu. Han Kingru masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa segel. Kakak senior, bisakah kita bicarakan hal lain nanti? Setelah mengatur batasannya, Mouji segera mengambil setumpuk kristal abadi yang diberikan Zhu Yian kepadanya dan mulai memulihkan energi elementalnya. Energi spiritual abadi dalam kristal abadi kelas menengah terus-menerus diekstraksi oleh Mouji, dan dalam waktu singkat, energi itu telah menyelimuti seluruh tubuh Mouji. Han Kingru tahu bahwa Mouji sedang memulihkan energi unsurnya, jadi dia menunggu dengan cemas di samping. Sesaat kemudian, dia tertegun. Kecepatan Mouji dalam mengekstraksi energi spiritual abadi dari kristal abadi terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Begitu banyak kristal abadi tingkat menengah yang terus-menerus hancur. Ribuan kristal abadi tingkat menengah akan membutuhkan waktu lama untuk diolahnya. Namun, Mouji berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adik laki-laki macam apa yang dikenalnya. 108 meridian Mouji terus menyerap energi spiritual abadi tanpa hambatan. Setelah 108 jalur sirkulasi minor membentuk jalur sirkulasi mayor, akan aneh jika ia lambat dalam menyerap energi spiritual abadi. Pada saat ini, dia ingin memulihkan kekuatannya, jadi dia menyerapnya dengan lebih sungguh-sungguh. Lebih dari satu jam berlalu, dan ribuan kristal abadi di sekitar Mouji telah menghilang. Mouji menghela nafas lega, dan berhenti menyerap. Kekuatan hidupnya tidak dapat segera dipulihkan, tetapi energi unsurnya telah pulih sepenuhnya. Adik kecil, kau sudah pulih sepenuhnya. Han Kingru menatap Mouji dan bertanya dengan heran. N, aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Sekarang, kakak senior, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Anda tampaknya baru saja pergi berperang belum lama ini. Hati Mouji dipenuhi dengan keraguan. Secara logika, jika Han Kingru dikendalikan oleh pihak lain, dia seharusnya tidak pergi berperang belum lama ini. Karena aku punya banyak ramuan abadi tingkat rendah. Meskipun ramuan abadi itu tidak berharga, aku punya banyak. Setelah sampai di alun-alun kota Kenhei, aku mendirikan kios dan menjual ramuan abadiku dengan harga murah. Aku tidak menyangka wanita bernama Zuyian itu menyadari sesuatu yang berbeda. Dia benar-benar melihat bahwa aku baru saja memadatkan kisi abadiku. Mouji bertanya dengan ragu, itu seharusnya bukan masalah besar, kan? Terlalu banyak orang yang memadatkan kisi abadi mereka di tempat ini, jadi mengapa dia harus mengawasimu? Han Kingru berkata dengan rasa bersalah, dia tidak hanya bisa tahu kalau aku baru saja memadatkan kisi abadiku, dia juga bisa tahu kalau aku menggunakan lebih dari seratus ribu batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadiku. Sepertinya aku belum memadatkan kisi abadiku dalam waktu lama, dan spiritualitas dao kisi abadiku ditemukan olehnya. Dia memberitahu saya bahwa Fescutifator Merchant House membutuhkan sejumlah besar ramuan abadi tingkat rendah ini. Saya pikir itu benar, jadi saya mengikuti mereka ke Fescutifator Merchant House. Saya tidak menyangka akan terjebak dalam susunan perangkap ini saat saya masuk. Mereka memaksaku untuk memberitahu dari mana batu kisi abadi itu berasal, tetapi aku tidak pernah memberitahu mereka. Karena mereka ingin tahu keberadaan batu kisi abadi, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Namun, mereka ingin aku mewakili rumah pedagang penggara pertama untuk berpartisipasi dalam kompetisi Serikat Dagang Besar. Kompetisi Serikat Dagang Besar, mau uji sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Han Kingru menjelaskan, ku dengar berbagai alun-alun kota di pojok Yongying akan bersama-sama menyelenggarakan lelang berskala besar. Berbagai alun-alun kota, klan, sekte, dan kota abadi semuanya dapat berpartisipasi dalam lelang ini. Namun, ada batasan jumlah peserta. Rumah pedagang kultifator pertama cukup terkenal di alun-alun kota Ken He, namun tidak mampu menutupi langit dengan satu tangan. Di alun-alun kota Ken He, setidaknya ada dua hingga tiga serikat pekerja serupa seperti First Cultivator Merchant House. Karena aku telah memadatkan kisi keabadianku, kekuatanku jauh melampaui Dewa Surgawi pada umumnya. Oleh karena itu, mereka ingin aku mewakili rumah pedagang kultifator pertama. Aku hanya bisa setuju. Niat membunuh di hati Mouji langsung melonjak. Rumah pedagang kultifator pertama ini tidak hanya menjebak Han Qingru di sini untuk memancing, mereka bahkan ingin Han Qingru bekerja untuk mereka. Kaca! Terdengar suara dari pintu. Wei Gong Feng dan Zhu Yian masuk. Di belakang mereka ada pria kurus yang membawa Mouji ke sini. Mouji mengangkat tangannya untuk menghilangkan batasannya. Dia menatap dingin ke arah Wei Gong Feng dan kawan-kawan saat mereka masuk. Hah! Anda pernah terluka sebelumnya? Melihat Mouji tidak lagi kurus dan berambut abu-abu seperti saat pertama kali tiba, Zhu Yian tersentak kaget. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan jika Luka Mouji sudah sembuh, di tempat seperti ini, rumah pedagang kultifator pertama adalah orang yang harus berbicara. Apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Zhu Yian tidak melanjutkan pertanyaannya tentang Luka Mouji. Dia bahkan tidak duduk sambil menatap Mouji dan bertanya. Kau mengunci kakak perempuanku di sini, dan bahkan memaksanya bekerja di rumah pedagang kultifator pertamamu setiap hari. Mari kita bicarakan baru kita bicarakan tentang Batu Kisi Abadi. Mencari kematian. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki kurus itu meraung keras dan menerkam ke arah Mouji. Dia tampaknya tidak menaruh perhatian pada Mouji. Di udara, dia meninju ke bawah. Ketika Zhu Yian melihat orang-orang di sisinya menerkam ke arah Mouji, senyum dingin muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan beberapa bendera arai. Tanpa menunggu bendera-bendera arai ini mendarat, Mouji juga melemparkan puluhan bendera arai. Dia melangkah maju dan meninju dengan tinjunya. Sejak dia datang ke sini, Mouji tidak berniat bernegosiasi dengan mereka. Pukulan ini mengandung hampir 80% energi unsurnya. Ledakan. Dua kekuatan dahsyat saling beradu dan meledak di dalam ruangan. Hah! Ria kurus itu memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Setelah itu, dia menghantam dinding dekat pintu dan menghancurkannya. Lop! Lelaki kurus itu jatuh ke tanah sambil memuntahkan banyak darah. Zhu Yian menatap Mouji dengan kaget. Dia benar-benar lupa bahwa susunan perangkap itu tidak menjebak Mouji. Pukulan Mouji tidak mengandung ilmu sihir apapun. Kekuatannya saja sudah sangat mengerikan. Orang ini jelas bukan orang yang bisa mereka lawan. 469. Han Kingru menatap Mouji dengan heran. Dia sangat jelas mengetahui kekuatan Mouji. Pukulan Mouji itu jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh saudara-saudara Ji. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Mouji pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu. Ketika Mouji tinjunya dipenuhi dengan api surgawi yang mengerikan, satu tinju saja dapat menciptakan jalur api surgawi. Kalau saja Mouji menggunakan api surgawinya pada pukulan itu, lelaki kurus dari rumah dagang kultifator pertama itu pasti sudah terbunuh. Mungkinkah Mouji telah maju ke tahap dewa surgawi? Tetapi dia tidak melihat Mouji menjalani kesengsaraannya. Mouji tampak seperti manusia biasa, dan tidak ada spiritualitas di sekitarnya. Apakah dia dewa surgawi atau dewa bumi? Sulit untuk membedakannya dari penampilannya. Mengapa kamu tidak takut dengan susunan kurungan itu? Mouji menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan bingung. Mouji mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bendera arah lagi, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kita bisa membicarakan masalah kompensasi. Kalian berbohong kepada kakak perempuanku, dan membuatnya bekerja untukmu secara cuma-cuma. Berapa banyak kristal abadi yang akan kalian ganti rugi? Ketika Mouji mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk meraih pedang terbang. Sebelum Wei Gong Feng sempat mengeluarkan pedang terbangnya, Zhu Yian sudah mencengkeram tangan Wei Gong Feng, Saudara Wei, kita terjebak. Wei Gong Feng tidak ahli dalam arah Dao. Ketika dia mendengar kata-kata Zhu Yian, dia bertanya dengan heran, Yian, ini adalah rumah dagang kultifator pertama. Kami adalah orang-orang yang mengendalikan rumah dagang kultifator pertama. Zhu Yian tidak menjawab pertanyaan Wei Gong Feng. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Teman Dao Mo, aku tahu bahwa pencapaianmu dalam Dao Arai jauh melampaui milikku. Dalam sekejap mata, deatrap Arai di ruangan ini terbalik. Jika kau ingin menggunakan deatrap Arai ini untuk menjebak kita, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa kau telah salah perhitungan. Rumah pedagang penggarap pertama kami belum mampu berdiri tegak sampai sekarang tanpa dukungan apapun. Mendengar ini, Wei Gong Feng tersadar. Semangat spiritualnya segera menyebar keluar. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi buruk. Keinginan spiritualnya sebenarnya telah terhalang. Selain itu, dalam jangkauan kekuatan spiritualnya, ada juga garis-garis cahaya bilah yang bersilangan. Jelas, bila-bila bercahaya ini sudah berada di bawah kendali Mouji. Arai Dao Mouji ini begitu kuat. Teknik kultifasi Mouji adalah teknik kultifasi terbalik, dan ditambah dengan kemahirannya dalam Arai Dao, membalikkan Arai dalam waktu sesingkat itu bukanlah masalah baginya. Melihat Zhu Yian ingin bernegosiasi dengannya, dia mengancamnya lagi, jika aku ingin berurusan denganmu, aku tidak perlu bergantung pada Arai penahanan. Apakah Anda melihatnya? Saya bahkan tidak repot-repot menyiapkan tanda-tanda Arai pembunuhan berikutnya. Jika aku cabut semua flek Arai dari konfinemen killing Arai ini, aku bahkan tak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuhmu. Adapun anggota lain dari rumah pedagang penggarap pertamamu, mereka bukan apa-apa di mataku. Ketika Zhu Yian mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak percaya bahwa Mouji berbohong padanya. bagaimana mungkin seseorang yang mampu membalikkan konfinemen killing Arai dalam waktu sesingkat itu bisa menjadi sederhana. Sahabat Daumo, kali ini rumah dagang kultifator pertama kita yang salah. Perangkap dan pembunuhan rumah pedagang kultifator pertamaku tidak diatur olehku. Jika semua orang membuat keributan, senior itu akhirnya akan khawatir dan datang. Zhu Yian akhirnya mengerti mengapa Mouji memasuki ruangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak takut dengan susunan jebakan apapun di sini. Karena kalian berdua tidak mau bernegosiasi dengan baik, maka tidak perlu. Tepat saat Mouji menyelesaikan kalimatnya, dia melemparkan lebih dari 10 bendera Arai. Gelombang niat membunuh muncul di dalam ruangan. Bendera formasi di tangan Mouji terus berjatuhan. Suara bila angin yang menusuk telinga terdengar semakin keras. Mampu mengaktifkan konfinemen killing Arai dalam waktu sesingkat itu, Mouji tidak sedang menyombongkan diri. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajah Zhu Yian menjadi semakin jelek. Dia sedikit lebih ahli dalam Arai Dao, jadi dia tahu bahwa Mouji sedang menyiapkan Arai pembunuh kurungan. Tunggu dulu, teman Dao Mo, kau ingin kami memberi kompensasi apa? Zhu Yian akhirnya mulai menyerah. Bagi orang seperti Mouji yang berani memasang susunan pembunuh kurungan di sini, itu artinya dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Karena orang ini masih tidak mempunyai niat membunuh, dia buru-buru menyetujuinya. Mouji menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata dengan tenang, pertama-tama, kau harus memberi kami kompensasi 500 ribu kristal abadi tingkat menengah. Kedua, aku butuh tempat untuk pelelangan yang sangat diperjuangkan kakak perempuanku. Saya tidak suka tawar-menawar. Kalau setuju, ya setuju saja. Kalau tidak setuju, ya lawan saja. Kita bahkan belum mendapat penempatan itu, kamu. Zhu Yian menarik nafas dalam-dalam dan menghentikan kata-kata Wei Gong Feng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tentu, ini adalah token biok untuk mengikuti pelelangan. Anda dapat membawa dua orang masuk. Setelah Zhu Yian melemparkan token biok kepada Mo Wu Ji, dia juga melemparkan tas penyimpanan kepada Mo Wu Ji, ini 500 ribu kristal abadi tingkat menengah. Mo Wu Ji menerima token biok dan tas penyimpanan. Dengan menyapukan kehendak spiritualnya, dia tahu bahwa token biok itu asli. Ada juga 500 ribu kristal abadi tingkat menengah di dalam tas penyimpanan. Dia menganggup dan mengambil puluhan bendera arai. Baru kemudian dia berkata kepada Han King Ru, kakak senior, ayo pergi. Saat mereka berjalan menuju pintu, Mo Wu Ji sepertinya teringat sesuatu. Dia melemparkan batu kisi abadi kepada Zhu Yian, ini adalah barang yang kamu beli dengan uang muka 10 ribu. Ini milikmu sekarang. Mengapa kamu membiarkan dia pergi? 500 ribu kristal abadi tingkat menengah diberikan kepadanya begitu saja. Sekalipun di ahli dalam arai dao dan menjebak kami, kami masih bisa mengirimkan sinyal bahaya. Aku tidak percaya dia bisa membunuh seluruh rumah pedagang kultifator pertama kita. Setelah Mo Wu Ji dan Han King Ru pergi, Wei Gong Feng bertanya dengan wajah serius. Token biok yang akan dilelang adalah tempat awal dari rumah pedagang kultifator pertama. Ada total empat tempat di alun-alun kota Ken He. Tiga di antaranya diberikan kepada tiga rumah pedagang. Rumah pedagang kultifator pertama juga mendapat satu. Tempat keempat masih diperebutkan. Namun kini, tempat asli rumah pedagang petani pertama telah diambil alih. Wajah Zhu Yian berubah semakin jelek, apakah kau pikir aku ingin membiarkan mereka pergi? Karena aku tahu dia pasti bisa membunuh seluruh rumah pedagang kultifator pertama kita. Apa? Wei Gong Feng menatap Zhu Yian dengan tak percaya, dia hanya seorang dewa surgawi. Zhu Yian mencibir, hanya dewa surgawi. Tahukah Anda bahwa ada seorang kultifator dari half immortal domain yang berhasil melintasi immortal casem? Aku pernah mendengarnya, Wei Gong Feng menjawab setengah jalan sebelum menatap Zhu Yian dengan kaget. Yian, maksudmu dia orang itu? Zhu Yian mengangguk, jika saya tidak salah, orang itu pasti dia. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak batu kisi abadi tanpa memadatkan kisi abadinya. Tahukah kamu betapa mengerikannya seorang dewa bumi yang mampu melintasi jurang abadi? Jika kita, bahkan jika kita sepuluh kali lebih kuat, kita mungkin tidak akan mampu melintasi jurang abadi, kan? Selain itu, orang ini mahir dalam arai dao. Wei Gong Feng terdiam. Berita tentang seorang kultifator dari half immortal domain yang melintasi immortal casem telah menyebar ke seluruh penjuru Yong Ying. Alasan penyebarannya adalah karena kultifator ini menyerbu melalui susunan bila angin spasial di sudut domain abadi Yong Ying. Tidak perlu membicarakan Wei Gong Feng, bahkan sepuluh Wei Gong Feng tidak akan cukup untuk menerobos susunan bila angin spasial ini. Jika mau uji itu benar-benar orang itu, maka dia pasti memiliki kemampuan untuk membunuh seluruh rumah pedagang kultifator pertama. Namun, Zhu Yian mendengus, barang-barang milik rumah pedagang kultifator pertama ku tidak semudah itu untuk diambil. Yian, apa maksudmu? Wei Gong Feng tampaknya memahami pikiran Zhu Yian. Zhu Yian berkata dengan galak, orang ini membawa token giyok itu dan memasuki lelang bersama sudut alun-alun kota Yong Ying. Dia pasti akan pergi ke sana. Rumah pedagang kultifator pertama ku mungkin tidak dapat berbuat apapun kepadanya, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak dapat berbuat apapun kepadanya. Bahkan ada beberapa ahli dewa emas yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Aku tidak percaya bahwa dewa emas itu tidak akan melakukan apapun jika mereka tahu bahwa orang ini memiliki sejumlah besar batu kisi abadi padanya. Wei Gong Feng mengerti maksud Zhu Yian. Dia langsung tertawa dan berkata, Yian, kamu memang lebih pintar dariku. Adik kecil, apakah kamu sudah mencapai tahap surgawi abadi? Begitu mereka meninggalkan alun-alun kota Ken He, Han King Ru bertanya dengan cemas. Mouji menganggup, aku maju ke tahap surgawi abadi saat kau memadatkan kisi abadimu. Karena kau menyatu dengan kisi abadimu, kau tidak mengetahuinya. Sekarang, mari kita cari tempat, aku ingin memadatkan kisi abadiku juga. 470. Ya, aku perlu mencari tempat untuk memadatkan kisi abadiku. Setelah aku memadatkan kisi abadiku, kita akan menaiki tangga pencarian abadi, jawab Mouji. Han King Ru bertanya dengan ragu, adik muda, kamu sudah menemukan cara untuk menukarkan slot untuk lelang bersama pojok Yong Ying dari rumah pedagang penggarap pertama. Apakah kamu tidak akan pergi? Mouji menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi. Alasan mengapa aku meminta mereka mengeluarkan token biok itu adalah karena aku tidak ingin pergi. Aku yakin selama aku pergi ke sana, tidak peduli bagaimana aku menyamar, aku tidak akan bisa lolos dari kepungan Dewa Emas. Aku belum pernah melihat kekuatan Dewa Emas. Bahkan jika aku memadatkan kisi abadiku, aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku pasti bisa mengalahkan Dewa Emas. Jika ada beberapa Dewa Emas, akan lebih sulit bagiku untuk melarikan diri. Pengalaman bertahan hidup Han King Ru jauh berbeda dengan Mouji. Mendengar perkataan Mouji, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Alasan mengapa wanita dari rumah pedagang penggarap pertama itu menyetujui usulan adik laki-lakinya tanpa ragu sedikitpun adalah karena dia yakin bahwa begitu adik laki-lakinya pergi ke pelelangan, dia tidak akan pernah bisa pergi. Maafkan aku, kata Han King Ru dengan nada meminta maaf saat ia memikirkan masalah yang telah ditimbulkannya. Mouji tersenyum tipis, itu bukan apa-apa. Dulu aku hanyalah selembar kertas kosong sepertimu. Saat itu, aku bahkan tidak sebaik dirimu. Aku bahkan ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Saya pikir pertumbuhan ada harganya. Ah, siapa itu? Han King Ru bertanya dengan heran. Dia merasa bahwa Mouji adalah orang yang berprinsip dan bukan orang yang bermuka dua. Karena dia adalah teman Mouji, mengapa dia menusuknya dari belakang. Mouji menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku sudah melupakan hal-hal ini. Mari kita kembali ke tempat asal kita dan memadatkan kisi abadi kita. Jingyang adalah salah satu dari tujuh kota besar di Tiongkok. Jingyang adalah salah satu kota teratas di dunia. Gunung Jingshu merupakan gunung tertinggi di luar kota Jingyang. Sungai Jingyang mengalir di sisi Gunung Jingshu menambah kemegahan Gunung Jingshu. Pada saat ini, di lereng Gunung Jingshu dekat sungai, seorang wanita muda berpakaian putih berdiri di samping sebuah makam. Dia seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Kalau saja gaunnya tidak tertiup angin sepoi-sepoi dari sungai, orang-orang pasti akan mengira dia adalah patung sungguhan. Dinginnya malam selama festival King Ming tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Dua baris kata diukir di batu nisan di depan makam, makam Mouji, didirikan oleh Wen Xiaoki. Matahari berangsur-angsur terbenam di sebelah barat, dan cahaya matahari dengan sedikit tepian merah bersinar ke bawah, menambah jejak indahan yang menyayat hati pada pemandangan itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita berpakaian putih itu perlahan membungkuk dan bergumam dengan nada yang hampir seperti suara etereal, ini tahun festival King Ming yang lain. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, aku hanya memintamu. Pada titik ini, dia tampak tidak mampu melanjutkan. Dia hanya mengepalkan tangannya perlahan. Seorang wanita yang membawa keranjang bambu berjalan perlahan dengan langkah gontai. Ia berjalan di belakang wanita berpakaian putih itu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Wanita berpakaian putih itu jelas tahu bahwa seseorang telah datang. Dia perlahan menoleh untuk melihat wanita ini dengan wajah penuh perubahan hidup. Setelah beberapa saat, dia berkata, Xiaoki, terima kasih telah mendirikan makam uji. Terima kasih telah merawat tempat ini selama bertahun-tahun. Wanita dengan wajah penuh perubahan itu berkata dengan tenang, Siar Woyin, apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mengatakan ini, wanita bernama Xiaoki perlahan berjalan di depan makam. Dia mengeluarkan sesaji dari keranjang bambu dan meletakkannya di depan batu nisan. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah uang dunia bawah dan menyalakannya. Setiap langkah yang diambilnya dilakukan dengan sangat teliti, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang biasa saja. Siar Woyin menatap wanita yang dua tahun lebih muda darinya, tetapi memiliki perubahan hidup seperti itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik. Dalam waktu singkat, dia telah berjalan jauh. Pada titik ini, Wen Xiaoki akhirnya menoleh. Dia menatap punggung Xia Ruoyin dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia mendesah dan menundukkan kepalanya sambil bergumam, Maafkan aku, Wuji. Aku tidak punya kemampuan untuk membalaskan dendammu dan membunuh wanita jahat ini. Kamu tahu segalanya. Suara dingin tiba-tiba terdengar di samping telinga Wen Xiaoki. Wen Xiaoki menatap Xia Ruoyin yang berdiri di depannya dengan kaget. Baru saja dia melihat dengan jelas Xia Ruoyin pergi, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di depannya. Namun, dia segera mengesampingkan masalah ini. Nada suaranya menjadi lebih tenang, benar, aku tahu segalanya. Wuji dibunuh dari belakang. Setiap hari, dia akan berada di laboratorium untuk melakukan penelitiannya. Selain Anda, tidak ada orang lain yang bisa memasuki laboratoriumnya. Wuji memberimu hatinya, tetapi kau malah membunuhnya hanya demi sebuah formula. Kau bahkan bukan manusia. Kau lebih buruk dari seekor binatang buas. Wajah Xia Ruoyin memucat. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan niat membunuh di sekelilingnya semakin kuat. Wen Xiaoki mencibir, aku tahu bahwa setelah kamu memperoleh formula Wuji, kamu memiliki kesempatan besar. Kalau tidak, penampilanmu tidak akan tetap sama sampai sekarang. Namun, aku tidak takut. Wen Xiaoki, bunuhlah aku. Bahkan jika aku tidak bisa membalaskan dendam Wuji, mati bersama Wuji akan menjadi suatu bentuk kepuasan. Kau benar-benar ingin membunuhku. Ketika Xia Ruoyin mendengar ini, dia perlahan menurunkan tangannya. Wen Xiaoki menatap Xia Ruoyin dengan jijik, aku tidak sabar untuk menelan dagingmu dan meminum darahmu. Aku tidak menikah karena aku ingin mencari kesempatan untuk membunuhmu. Sayangnya, saya tahu saya tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Setelah itu, Wen Xiaoki bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Xia Ruoyin. Dia perlahan berbalik dan melemparkan uang dunia bawah ke dalam api. Ekspresi wajah Xia Ruoyin berubah beberapa kali. Akhirnya, dia berbalik lagi. Sosoknya melesat, dan seperti daun, dia dengan cepat melayang pergi. Sudut Yongying, Gua Abadi Gunung Lima Teratai. Lingkungan sekitar Mouji dipenuhi dengan Batu Kisi Abadi. Dia mengambil Batu Kisi Abadi dan mengikuti instruksi Han Qingru untuk merasakan energi di dalamnya. Kemudian, dia menyerap energi itu untuk memadatkan Kisi Abadinya. Batu Kisi Abadi itu mengandung aura dao yang sulit ditangkap Mouji. Namun, yang menyebabkan ekspresi Mouji berubah adalah karena dia sebenarnya tidak dapat menyerap aura dao apapun di dalam Batu Kisi Abadi itu. Jika dia bahkan tidak bisa menyerap aura dao di dalamnya, bagaimana dia akan memadatkan Kisi Abadinya? Setelah seharian penuh, Batu Kisi Abadi di tangan Mouji masih sama. Hati Mouji hancur. Dia tidak bertanya pada Han Qingru tentang hal itu. Dia yakin bahwa bahkan Han Qingru tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin, itu ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Dia tidak memiliki akar spiritual, tetapi dia membuka meridiannya untuk berkultivasi. Mungkin di seluruh alam semesta, dialah satu-satunya orang yang tidak memiliki akar spiritual kultivasi ke tahap Surgawi Abadi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mouji tidak melanjutkan memadatkan Kisi Abadi miliknya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan setumpuk batu abadi tingkat menengah dan mulai mengubah energi unsur abadi miliknya. 108 meridian mulai beredar secara bersamaan, membentuk jalur sirkulasi terbalik yang besar. Mouji hanya menghabiskan waktu setengah bulan untuk sepenuhnya mengubah energi unsurnya menjadi energi unsur abadi. Awalnya, saat Mouji berada di tahap Surgawi Abadi, energi unsur dalam tubuhnya sudah meledak. Sekarang setelah diubah menjadi energi unsur abadi, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah mengubah energi unsurnya menjadi energi unsur abadi, Mouji mengeluarkan batu Kisi Abadi. Dia mulai curiga bahwa alasan mengapa dia tidak dapat memadatkan Kisi Abadinya sebelumnya adalah karena energi unsurnya tidak diubah. Yang membuat Mouji kecewa adalah bahkan setelah mengubah energi unsurnya menjadi energi unsur abadi, dia masih belum mampu memadatkan Kisi Abadinya. Mouji menghela napas dalam hatinya. Dia menyimpan semua batu Kisi Abadi, merasa sedikit kecewa. Tidak mudah baginya untuk menggali begitu banyak batu Kisi Abadi, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan satupun. Bukankah ini kasus umum bekerja untuk orang lain? Yang dikhawatirkannya sekarang adalah apakah dia bisa menaiki tangga pencarian abadi tanpa memadatkan Kisi keabadiannya. Terlepas dari apakah dia bisa atau tidak, dia tidak bisa terus tinggal di sini. Mouji membuka batasannya. Han King Ru yang sedang berkultivasi, segera berdiri saat melihat Mouji, adik muda, kamu sudah memadatkan Kisi Abadimu. Mouji menganggup, N, ayo kita pergi dan melihat tangga pencari abadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!